antara narasi laporan Pak Syahrizal apa-apa yang persilahkan ini yang mulai dari awal deserah atau bagaimana deserah kita mulai terus 2 menit lagi boleh-boleh langsung kita mulai Assalamualaikum Pak terdengar suara saya silahkan kenalkan Pak Syahrizal Suar jadi kita mulai terus ini Ibu Bapak sekalian presenternya nanti maksimal waktunya 10 menit nanti pertama kita mulai dari Ibu Dewi Fitriani boleh-boleh silahkan kemudian Pak Syahrizal apakah komentar terus satu orang selesai atau tiga orang atau terakhir semuanya kalau saya biar nanti tidak luput apa yang kita catat ini mungkin apa namanya langsung teringat begitu kalau nanti semuanya kan menatau nanti ada yang tertinggal komentarnya mungkin tiga-tiga orang sesi pertama tiga orang tiga dan seterusnya mungkin itu bisa terekam semuanya dan kita bisa komentari dengan sempurna barangkali baik-baik boleh silahkan silahkan sedikit ada ada pertanyaan Pak Prof Abdelmana ini kan saya kenanya di tiga terakhir kebetulan saya sedang AL asisten melapangan di di Jawa Barat apakah bisa kalau ada teman-teman yang bisa saya lebih tampil lebih awal Pak Syahriz sudah bisa bergabung nih bro boleh-boleh saya boleh seserah Pak Arizu suar saja boleh-boleh boleh apa dileporkan aja dileporkan aja kalau memang nanti ada kegiatan lain kita bisa dahulukan kasih kodoh Bu di depan lamanya atau bisa saya sampai bisa saya tompil dulu Pak Prof ya cip maaf tadi sudah disebut oleh Pak Arizu suar yang bersama setelah pertama nanti saya konsultasi kembali di kedua Pak saya full ya boleh-boleh makasih Pak terima kasih Pak Azwar silahkan Ibu Pak Syarif Pak Anton saya di B Pak Anton B Pak ya ya saya di B mohon bantuan ya boleh silahkan silahkan Ibu Dewi Dewi Fitriani silahkan terima kasih Pak Anton izin saya menggunakan dua device yang satu device harus di-mode Ibu biar biar suaranya tidak ya sudah saya mode kedengaran suara saya ya sudah Ibu maksimal 10 menit 10 menit silahkan baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Ijin saya mempresentasikan hasil laporan antara saya dalam seminar antara LITAP 5 ini untuk kegiatan presentasi ini saya membawa penelitian implementasi pembelajaran berdiferenisasi pada paut sekolah pergerak di OC sebagaimana arahan dari Bapak Narasumber tadi jadi pada presentasi kali ini saya memperlihatkan sekilas tentang latar belakang bahwa alasan penelitian ini dilaksanakan adalah karena siswa itu berasal dari berbagai ragam latar belakang budaya dan bahasa kemudian pembelajaran berdiferenisasi itu sekarang sedang banyak dipergunakan dalam program pembelajaran yang dilakukan di sekolah paut penggerak karena itu merupakan salah satu ciri khas dari pembelajaran kurikul merdeka kemudian yang menjadikan lokasi penelitian ini adalah penetapan pada paut sekolah penggerak jadi ada dua sekolah yang saya gunakan sebagai lokasi penelitian yaitu di TKIT Syekh Abdurrauf dan satu lagi di TK Negeri 6 Banda Aceh TKIT Syekh Abdurrauf itu merupakan sekolah penggerak untuk angkatan satu dan yang untuk TK Negeri 6 Banda Aceh itu merupakan TK paut sekolah penggerak angkatan dua baik untuk rumusan masalah yang saya angkat adalah bagaimana implementasi pembelajaran berdiferensiasi pada paut sekolah penggerak di Aceh kemudian yang kedua adalah apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target keberhasilan dari implementasi pembelajaran berdiferensiasi pada paut sekolah penggerak di Aceh nah metode penelitian yang saya angkat itu dengan menggunakan prosedur grandet teori jadi saya menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara kemudian observasi dan dokumentasi untuk wawancara dilakukan dengan tatap muka kepada ibu kepala sekolah dan juga kepada guru komite pembelajaran kemudian untuk observasi itu saya mengambil teknik complete observer jadi tidak ada interaksi pada saat proses penelitian dilakukan kemudian dokumentasi yang saya ambil dalam penelitian ini adalah modul ajar dari proses pembelajaran yang dipelakkan kemudian ada buku panduan guru dan video pembelajaran nah untuk analisis data saya menggunakan tematik analisis seperti yang dulu juga sudah pernah saya sampaikan langsung langsung ketemuan langsung ketemuan ketemuan langsung ketemuan hasil temuan sementara seperti yang tadi sudah saya sampaikan dilakukan pada dua sekolah satu angkatan satu satu sekolah lagi pada angkatan dua di TK yang pertama itu TK Syekh Abdurrauf sekolah ini menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat pada anak jadi di situ dikatakan bahwa anak mereka bisa memilih kegiatan sesuai dengan minat atau gaya belajar jadi pada saat sekolah melaksanakan pembelajaran sekolah melakukan dalam tiga tahapan yaitu tahapan pembuka inti dan tahapan penutup kemudian pada tiga tahapan ini dilakukan sesuai dengan tahapan pembelajaran berdiferensiasi tetapi ada sedikit perbedaan dengan tahap pembelajaran yang kita gunakan pada awal perumusan teori rujukan kemudian untuk faktor penentu keberhasilan di sekolah yang saya perhatikan adalah level kemampuan dari pengetahuan kepala sekolah dan guru itu sangat menentukan dalam proses pembelajaran berdiferensiasi karena apabila ada yang tidak dipahami oleh guru itu guru bisa langsung bertanya kepada kepala sekolah dan kebetulan karena kepala sekolah level pengetahuannya itu tinggi jadi guru bisa memahami dan dapat mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan baik kemudian adanya manajemen kurikulum pembelajaran yang baik jadi tersusun dari prosem kemudian ada dalam bentuk modul ajar itu secara tahunan sudah dilakukan kemudian dilakukan dengan semesteran hingga ke harian jadi proses manajemen penyusunan kurikulum pembelajaran ini itu juga berpengaruh pada saat guru melakukan pembelajaran di dalam kelas kemudian untuk hasil yang kedua itu di TK Negeri 6 Banda Aceh itu juga merupakan TK Penggerak Angkatan 2 di Kota Banda Aceh mereka juga menggunakan sistem pembelajaran berdiferensiasi tetapi sedikit berbeda dengan pembelajaran di TKIT Syahabdora'uf kalau di TKIT Syahabdora'uf itu jumlah kegiatan main lebih banyak sedangkan di TK Negeri 6 itu jumlah kegiatan main hanya 3 kalau yang di TK Negeri 6 itu masih terpengaruh dengan model pembelajaran kelompok tetapi kalau di TKIT Syahabdora'uf model pembelajaran yang mereka gunakan itu sesuai dengan minat dan gaya belajar yaitu lebih merujuk kepada sentra kemudian untuk pembelajaran juga dilaksanakan dengan 3 tahapan proses pembelajaran yaitu tahapan pembukaan inti dan tahapan penutup sedangkan faktor penentu keberhasilan di sekolah ini itu ditentukan oleh level pengetahuan guru jadi pengetahuan kepala sekolah di TK Negeri 6 itu tidak banyak berpengaruh tetapi ditambah dengan keterlibatan pengawas secara intensif jadi menutupi kekurangan pada ketidakhadiran kepala sekolah atau ketidakmampuan kepala sekolah dalam memberikan arahan dalam penyusunan kurikulum untuk pembelajaran berdiferensiasi baik Bapak itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai temuan sementara mohon kritikan dan saran dan arhan untuk selanjutnya saya akhiri wabillahi kaufiq wa gidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih selanjutnya ya Bapak Saiful ya yang tadi ya Bapak dipersilahkan Bapak punya 10 menit baik terima kasih terima kasih Pak Azwar dan Pak Prof. Abdul Manan dan Prof. Sabita baik ada pun judul hasil seminar saya judul seminar saya pada hari ini yaitu implementasi Merdeka Belajar Kampung Merdeka atau MBKM dalam meningkatkan kompetensi lulusan perubahan tinggi keagamaan di PT Kin di Aceh kemudian ada pun latar wakang masalah yaitu kemajuan teknologi informasi saat ini tidak dapat dibendung dan telah berdampak perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan pekerjaan manusia secara otomatik akan berubah sebenarnya pekerjaan baru terus berkembang sehingga berifek pada perubahan gaya hidup permasalah yang paling serius yaitu terkait dengan pendidikan bahwa pendidikan itu memerlukan kurikulum yang mapan sehingga akan menghasilkan atau meluluskan mahasiswa yang betul-betul siap pakai mereka memiliki keterampilan memiliki wawasan yang tinggi terkait dengan dunia kerja oleh sebab itu perlu satu terobosan kurikulum baru ini tantangan tantangan ya pekerjaan kemudian tantangan kadang-kadang mesin menggantikan manusia dan keaskir oleh sebab itu kita memerlukan satu kurikulum kurikulum yang sangat-sangat bagus menurut kami yang sudah berkembang saat ini yaitu MBKM padahal kurikulum MBKM ini bagaimana menghasilkan lulusan yang siap pakai mereka bisa beradaptasi dengan intake nah lanjut itu ya persoalannya kemudian ada perumus sama-sama bagaimana implementasi implementasi MBKM dalam meningkatkan kompetensi lulusan di PT KINDAJ apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh PT KINDAJ dalam implementasi MBKM untuk meningkatkan kompetensi lulusan apa saja faktor keberhasilan dan penghambat kemudian ada pun metode penelitian itu metode penelitian kualitatif kualitatif dengan pendekatan destruktif analisis destruktif kualitatif dengan mengusahkan pada perhatian pada masalah-masalah yang terjadi pada saat ini tidak usah langsung langsung ke jawaban masalah baik selanjut ke ketemuan nah ini ada penemuan pertama implementasi MBKM dalam meningkatkan kompetensi lulusan di PT KINDAJ yaitu di di ada 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 tiga PT KIN yang saya pilih pertama di kemudian di dan juga di implementasi di UINARA ini dengan misalnya praktek yang sudah nampak pembelajaran di luar kampus sebenarnya MBKM itu melaksanakan pembelajaran di luar kampus dalam rangka menghasilkan meso yang memiliki keterampilan keterampilan yang siap pakai ada fakultas yang saya yang saya teliti itu fakultas terbiah terkait dengan PPL PPL yang telah mereka laksanakan kemudian adanya pertukaran mahasiswa yang yang di UIN kemudian adanya program magang program magang kependidikan kemudian juga ada program PKM atau KKM kemudian riset ini bisa kita kaitkan dengan mahasiswa ada ada peraturan bahwa mahasiswa itu bisa melaksanakan penelitian kemudian mempublikasikan hasil penelitian di jurnal Sintas sebagai peganti penyusunan kripsi yang sangat menarik di terkait dengan penamanya pelaksanaan praktek mengajar itu kalau di terbiah itu ada pelaksanaan praktek mengajar di tingkat internasional jadi mahasiswa dikirim ke lembaga yang ada di Malaysia untuk melaksanakan praktek kerja dan ini satu yang hal yang sangat positif terkait dengan BKM karena mereka tidak hanya belajar di kampus sendiri tapi mereka bisa belajar memperoleh ketampilan di luar kampus kemudian di IKN Sumawi ada praktek pengalaman pelajar PPL kemudian ada pertukaran mahasiswa itu mereka menggunakan aplikasi Merpati ini pelaksanaan pembelajaran itu secara online person yang ada di IKN HUSMA bisa mengajar mahasiswa yang ada di IKN lain kemudian dari IKN lain juga bisa mereka saling saling bekerjasama dalam pelaksanaan pembelajaran kemudian ada program magang dan juga ada program PKM kemudian di IKN LASA juga demikian ada praktek pengalaman panggang PPL mereka bisa melaksanakan proses pembelajaran di luar kelas itu selama dua bulan diantara satu bulan sampai dua bulan kemudian ada praktek pertukaran mahasiswa melalui program aplikasi Merpati ini juga sama seperti N LHU semua mereka ada dosen yang ada di Lansha bisa mengajar beberapa penguruan tinggi yang sudah melaksanakan kerjasama melalui online kemudian program magang dan juga program PKN selanjutnya ada temuan selanjutnya apa saja upaya yang telah dilakukan oleh PT Kin di Aceh kalau melaksanakan berbagai kerjasama kemitraan karena MBKM itu dia harus melalui kerjasama antara antara peluang tinggi dengan peluang tinggi yang lain apakah itu di tingkat nasional ataupun tingkat internasional kemudian melaksanakan workshop program MBKM itu juga upaya bagaimana MBKM ini bisa terlaksana bisa dipahami oleh dosen dan juga bisa dipahami oleh mahasiswa dan juga semua cipta akademika kemudian pelaksanaan sosialisasi program MBKM ini sangat perlu karena kalau tidak kita laksanakan sosialisasi itu mungkin mahasiswa atau dosen belum paham sebenarnya apa kelebihan daripada program MBKM kemudian juga di yang langsa melaksanakan kerjasama kemudian melaksanakan workshop penyusunan kurikulum kemudian juga sosialisasi aplikasi merepati kemudian di yang langsa melaksanakan kerjasama kemudian ada melaksanakan workshop penyusunan kurikulum MBKM dan juga sosialisasi aplikasi merepati kemudian ada faktor keberhasilan penerapan MBKM di tiga petik ini pernah faktor adanya kerjasama kerjasama antara kemitraan melalui kerjasama ini bisa dilaksanakan program-program yang terkait dengan program MBKM ada beberapa yang telah dilaksana misalnya program juga ada mahasiswa kemudian program magang kemudian program KKN dan juga PKN kemudian faktor sosialisasi keberhasilan MBKM ini termasuk juga faktor sosialisasi jadi ada peraturan rektor implementasi MBKM itu disolestasikan kepada Resen dan juga kepada mahasiswa kemudian adanya faktor sosialisasi pendidikan dan juga adanya pendukungan dana dari pimpinan untuk terlaksananya implementasi MBKM di PT kemudian panduan implementasi MBKM misalnya peraturan rektor dan lain-lain kemudian ada faktor paham itu bukan paham sebenarnya apa nama semacam kendala pelaporan program BKM itu pada PDD belum maksimal karena kalau MBKM sesungguhnya itu data-data yang telah lihat itu terekod di PDD kemudian adanya pengakuan SKS konversi mata kuliah program BKM belum maksimal karena kan diberikan ke keismauan kepada mahasiswa yang telah mengikuti program BKM itu 20 SKS jadi bisa dikonversi ketika mahasiswa sudah mengikuti program misalnya pertukaran mahasiswa ataupun program KKN itu mereka ada beberapa mata kuliah yang bisa dikonversikan hingga 20 SKS itu belum tapi secara umum sudah telaksana secara akademis jadi mungkin hanya ini beberapa temuan yang telah saya paparkan semoga bermanfaat terbanyak banyak kepada Prof. Abdelmanan juga Prof. Safiza yang telah memberikan saya waktu terlebih dahulu baik demikian saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Baik selanjutnya untuk yang ketiga saya persilahkan Bapak Azhari silahkan di share screennya Bapak Bapak Azhari silahkan waktunya 10 menit Bapak ya Pak Beliau ada bergabung atau tidak Sudah Pak Azhari langsung ketemuan kita tidak bicara metode analisa background dan lain-lain Assalamualaikum Assalamualaikum Pak bisa didengarkan Pak maaf sudah ada kendala Bismillahirrahmanirrahim langsung saja yang berbahagia narasumber pada kesempatan hari ini Bapak Moderator juga pada kesempatan hari ini saya ingin mempresentasikan hasil temuan saya dengan judul implementasi bimbingan dan counseling kelompok berbasis membaca Al-Quran dalam mewujudkan self-awareness pada anak binaan di sini studi deskriptifnya itu pada lembaga pembinaan khusus anak LPKA Kota Bandar Aceh yang pertama sekali ini berangkat dari latar belakang Pak sedikit saya membahas itu self-awareness ini adalah sebuah kesadaran diri yang merupakan kemampuan seseorang dalam menganalisis keseluruhan terhadap dirinya sendiri maka di sini yang saya yang saya maksudkan kesadaran di sini pada dimensi kognitif efektif dan psikomotorik dikala berada pada ruang yang mendukung di sini baik internal ataupun eksternal di mana anak-anak binaan yang selesai melewati masa pembinaan dan kembali ke dalam sosial masyarakat di mana mereka berhadapan dengan berbagai macam kendala ketika masa transisi dan adaptasi ini dipengaruhi ini tidak teratasi dengan baik dalam artian ketika mereka kembali ke rumah ke rumahnya ke dalam ruang sosial tidak lama dari itu mereka juga kembali lagi ke penjara ataupun ke tempat pembinaan nah maka berangkat dari observasi awal di sini LPKA ini sudah melakukan implementasi bimbingan dan konseling kelompok berbasis membaca Al-Quran dalam menumbuhkan self-awareness ataupun kesadaran diri melalui dinamika konseling kelompok berbasis membaca Al-Quran maka kalau misalnya kita lihat dalam Al-Quran itu memang dijelaskan sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan dengan kitab itulah Allah menunjukkan orang-orang yang mengikuti keridaannya ke jalan keselamatan maka dari ayat tersebut memberi seruan kepada hambanya untuk benar-benar memahami dan mempraktikkan kandungan yang ada di dalam Al-Quran namun pada kenyataan itu mereka berpaling dalam artian memahami bahwa Al-Quran merupakan obat penawar dan petunjuk bagi manusia kembali kepada Al-Quran berarti kembali mengkajinya dimana fungsi Al-Quran bukan hanya sekedar untuk dibaca melainkan lebih dari itu Al-Quran mampu berdialog aktif dengan banyak manusia serta berperan aktif dalam membentuk pola pikir manusia itu sendiri maka pada kesempatan hari ini peneliti ingin mengkaji mendalami bagaimana bimbingan dan konseling kelompok berbasis membaca Al-Quran melalui konseling konseling kelompok mulai dari tahap homogenitas homogenitas masalah anak binaan hingga terminasi konselor disini menumbuhkan kembali strukturisasi dan evaluasi dalam diri anak binaan sehingga mampu mewujudkan kembali self-awareness dalam dirinya nah rumusan masalah yang menjadi rumusan pada kesempatan hari ini adalah bagaimana self-awareness negatif pada anak binaan tersebut bagaimana implementasi bimbingan dan konseling kelompok berbasis membaca Al-Quran dalam menumbuhkan self-awareness positif pada anak binaan dan perkembangan setelah mengimplementasikan bimbingan dan konseling kelompok berbasis membaca Al-Quran metode penelitian langsung temuan langsung saja temuan penelitian disini ada beberapa temuan disini yang pertama sekali hasil temuan sementara disini hasil yang pertama tahap pembentukan dimana peneliti menemukan ada beberapa tahapan dalam implementasi bimbingan dan konseling kelompok yang pertama sekali tahap pada tahap pembentukan pertama mempertimbangkan komitmen jadi tidak seluruh anak binaan itu dilibatkan dalam konseling kelompok komitmen homogenitas dalam artian homogenitas disini lebih kepada persamaan waktu persamaan permasalahan persamaan komitmen anak binaan dan pertimbangan pertimbangan yang lain yang memang mereka bisa disertakan dalam ruang kelompok selanjutnya pada tahap peralihan disini merupakan assessment daripada masalah anak binaan tersebut dimana peneliti menemukan umumnya daripada anak binaan yang dihadapkan dengan hukum memiliki safe awareness yang kurang bahkan tidak sama sekali sebelum bimbingan dan konseling kelompok berbasis membaca Al-Quran dalam artian sebelum implementasi bimbingan dan konseling kelompok membaca Al-Quran itu mereka memiliki safe awareness yang negatif dan bahkan tidak sama sekali nah ketika tahap implementasi bimbingan dan konseling kelompok selanjutnya adalah penyelidikan dan pengamatan dilakukan beberapa diagnosis serta fokus daripada masalah hal ini dilakukan agar permasalahan tersebut dapat dilihat dari berbagai sudut pandang kemungkinan kemungkinan terjadi sehingga dapat diidentifikasi penyebab utama persamaan itu muncul baik lingkungan teman sebaya pendidikan kemudian dilanjutkan penjelajahan permasalahan untuk dihubungkan pada bantuan yang menyelesaikan masalah meliputi kognitif dimana pemikiran pemikiran anak binaan yang tidak berkembang yang dapat mempengaruhi segala aspek internal dan eksternal selanjutnya dari pemikiran negatif itu menimbulkan efektif yang negatif serta nilai cemas yang berlebihan dan perasaan takut ini lebih kepada perasaan dan puskomotorik lahir perilaku yang mengarah pada perilaku negatif sehingga menghancurkan kebahagiaan dan tujuan hidup sebenarnya ini ketika tahap tahap peralihan nah pada tahap kerja tahap kerja adalah realisasi implementasi bimbingan dan counseling kelompok berbasis membaca Al-Quran dimana pada tahap implementasi membaca Al-Quran yang pertama sekali memang diawali dengan mukaddimah serta implementasi bimbingan dan konseling membaca Al-Quran dan evaluasi dan penguatan daripada anak binaan LPKA Kota Bandar Aceh nah pada tahap terminasi setiap sesi pertemuan dan ataupun akhir dari pertemuan seterusnya evaluasi berupa penguatan pemberdayaan ini lebih kepada penguatan pemberdayaan kognitif afektif serta psikomotorik pasca counseling kelompok dalam artian ketika anak binaan itu meleburkan kembali ke dalam sosial masyarakat mereka mampu menumbuh kembangkan dan memperdayakan dari segi kognitif mereka afektif mereka dan psikomotorik mereka sehingga ketiga ini adanya integrasi dan koneksi untuk mewujudkan self-awareness pada anak binaan yang mantan anak binaan kota bandar Aceh mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan saya kembali kepada Narasumber mohon masukkan dan mohon masukkan ya Pak baik terima kasih Bapak Azari Bapak Ibu sekalian izin mengingatkan kembali ini daftar hadir kita sudah bisa diisi Google formnya sudah silahkan diisi untuk selanjutnya persilahkan kepada Bapak Narasumber silahkan Pak Azharizal komentari baik terima kasih terima kasih saya awali dari Ibu Dewi Fitriani tadi pada pembukaan itu sudah disampaikan bahwa biaya pengertian itu sudah dicairkan 70% saya ingin melihat apa namanya anggaran yang sudah dihabiskan ataupun mungkin yang tersisa dari 70% itu bukti bukti apa namanya bukti uangnya itu sudah dipakai begitu bisa ditunjukkan ibu ibu Dewi iya Bapak buktinya yang diminta maksudnya dalam bentuk seperti apa Pak karena kemarin memang waktu turun ke sekolah itu ada kami berikan apa itu semacam uang jalan ke sekolah itu ada kita mintakan daftar hadirnya begitu Pak kalau untuk yang bukti penerimaan belum ada Pak belum ada ya tapi kalau sekolahnya saya ke sekolah karena kita ada turun ke sekolah itu ada enumeratornya juga kemudian untuk pertemuan-pertemuan kita ada melaksanakan dan sudah ada saya buatkan video pembelajarannya Pak juga maksudnya kan uang yang sudah dihabiskan kan kemarin dapat uang sekarang sudah berapa uang yang sudah diterpakai untuk biaya penelitian itu buktinya maksudnya bisa bisa buktikan dengan apa namanya dengan bond ataupun mungkin yang lain ataupun uang itu bisa sudah di pakai begitu itu lah Pak karena ini kan saya tahun pertama Pak jadi waktu penelitian uangnya masih masih belum semua terpakai Bapak jadi yang untuk ke sekolah itu belum belum saya berikan langsung ke gurunya karena maksud saya nanti kan ada seminar hasil sesudah seminar hasil itu nanti kan saya akan kasih tahu hasilnya ke sekolah sekali lagi tapi kalau untuk rencananya memang sudah ada dua video yang saya buatkan dan itu videonya itu juga kita bayarkan tapi memang belum saya bayar Pak karena masih proses proses perbaikan editan hasil tampilan hasil tampil akhirnya boleh kira-kira dari 70% itu anggaran yang sudah dicarikan sudah berapa persen terpakai begitu mungkin baru kan sudah untuk HKI 600 Pak kemudian kalau yang untuk guru-gurunya itu ada 11 orang itu masing-masing itu 100 ribu berarti 1 juta sekian kemudian 1 juta 7 kemudian untuk kopi bahan kemarin itu untuk kelaporan itu sekitar 600 sudah keluar kemudian kalau untuk enumerator belum saya berikan Pak nanti rencananya sudah selesai berapa ini 15 Pak 15 ya berarti sudah diterima kemarin itu sudah sekitar 10 juta lebih kurang kalau saya kemarin itu malah 15 semuanya ditransfer bagus itu kan berarti penyusunan secara detil belum saya lakukan tapi kalau mau ditunjukkan videonya hasil yang sudah kita kerjakan bersama dengan teman-teman itu sudah ada Pak saya mau lihat apa namanya laporan keuangannya begitu tapi gak apa yang penting ini sudah sudah terpakai meskipun banyak yang tersisa karena nanti ini jadi laporan juga bukan karena belum semua saya keluarkan Pak saya saya cek di akun saya logbook itu masih kosong kenapa bisa kosong tapi sudah saya upload Pak yang saya upload itu kan waktu contoh dari yang diberikan oleh Pak Anton itu kan satu berisikan semua satu file itu berisikan semua sudah saya upload Pak di akun saya juga kosong kosong masih kenapa bisa kosong atau saya share sekarang Pak logbooknya boleh boleh kita lihat sebentar saja saya buka mungkin yang Bapak lain Pak Saipul juga mempersiapkan itu Pak persiapkan logbook kalau memang sudah terisi biar nanti langsung ini kan kemudian mungkin bukti-bukti apa namanya uang yang sudah digunakan kalau ada pun kasih nampak begitu jadi sudah berapa persen uang itu sudah dihabiskan setelah pencairan uang itu ini Bapak logbook yang sudah saya upload ke puslit ke litmasnya oke ini ada tanggalnya satu sampai di sini Pak kita sudah sampai ke tanggal 17 95 kemarin jadi pengumpulan data sudah dilakukan sudah ada surat sudah menyelesaikan penelitian dari sekolah ini foto observasi kami oke ini enumeratornya waktu wawancara Pak oke ini suratnya dari nanti lebih jelas kami kami lihat lagi karena ini mengingat waktu oke rumusan masalah itu ya sudah terjawab menurut ibu sudah terjawab berdasarkan hasil penelitian lapangan dan sudah ada kesimpulan sementara ya mungkin data-data yang mendukung data-data yang mendukung untuk menjawab perumusan masalah pertama yang kedua dan ketiga misalnya itu ya mungkin nanti bisa disempurnakan karena itu masih kurang karena meskipun dalam laporan antara itu sepertas ringkasan hasil penelitian sementara nah yang perlu nanti ditindaklanjuti kemudian ada enggak ibu gambaran novelti dari dari penelitian ini kalau menurut saya selama ini untuk proses pembelajaran berdiferensiasi itu belum banyak dilakukan khususnya di Aceh karena ini kan baru tahun sedang berjalan tahun ketiga program sekolah penggerak untuk angkatan satu dan angkatan dua angkatan satu sudah selesai angkatan dua sudah tapi secara tertulis itu belum dideskripsikan seperti apa pembelajaran berdiferensiasi jadi banyak yang masih bertanya-tanya sebenarnya berdiferensiasi di PAUD itu seperti apa gitu jadi kalau menurut saya penelitian ini bermanfaat untuk guru dan juga kepala sekolah serta ini bahkan balai guru penggerak sendiri Pak karena mereka bisa mendapatkan panduan untuk melaksanakan monitoring pembelajaran berdiferensiasi di PAUD begitu karena kapal sekarang cuma general saja baik mungkin itu Pak Prof menan dari saya atau saya lanjutkan ke lanjutkan Pak lanjutkan Pak saya mau lihat logbook juga masih kosong Pak Sepul mana Pak Sepul kenapa bisa kosong logbooknya silahkan bisa Pak dokter Sepul saya sudah isi logbooknya Prof mungkin belum terkonek oh gitu ya di saya ada masuk di akun saya sudah masuk ya sudah sudah saya isi ini terkait dengan pelaporan keuangan itu sudah ini ada buktinya ada suratnya kemudian ada beberapa ada yang beberapa misalnya daftar sebenar antara itu belum sudah sudah ada laporannya cuma belum saya scan kemudian juga daftar HKI kemudian pengelolaan data belum masuk buktinya yang sudah masuk ini misalnya ketika kami melaksanakan perlihatian di di langsa itu ada 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 laporan itu bil anggaran berapa Pak anggaran perlihatian berapa 40 Pak 40 yang sudah habis berapa yang sudah terserap sekitar diantara 50-20 itu sudah mendaftar daftar seminar kemudian ada HKI kemudian ada ini ada dua hotel ya ada dua hotel di Langsa juga di 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 jadi sudah sudah terserap masih sesisa juga untuk kita ini kita siapkan untuk laporan akhir itu terkait pendanaan oke hasil sementara hasil pengelitian sementara Bapak yang sesuai dengan rumusan masalah apa itu sudah data-data yang sudah kumpulkan terwakili dan terjawab rumusan masalah yang apa saya pikir kalau pitikin di Aceh cuma yang kalau di mulabuh tidak saya ambil yang saya ambil di Uwin kemudian di DIN Langsa kemudian juga di DIN Luksumau malah DIN Luksumau itu sudah implementasi MBKM itu sudah bagus MBKM mandiri karena kalau MBKM kerjasama itu dengan menggunakan aplikasi Merpati itu sangat menarik saya rasa karena dosen-dosen EIN dan juga maizu itu bisa berkolaborasi dengan dosen-dosen lain jadi mereka bisa kuliah di beberapa universitas sesuai dengan kesepakatan ini saya rasa sudah mewakili karena ada tiga pitikin yang saya ambil kalau di Uwin juga sudah berjalan MBKM karena pelaksanaan pembelianan itu di luar kampus malah ada yang di tingkat internasional misalnya pengiriman di beberapa intansi di Malaysia dan juga di Thailand itu luar biasa dengan lamanya antara satu bulan saya rasa demikian bro baik yang terakhir Pak Azhari Pak Azhari logbooknya mana Pak baik Pak logbooknya juga sudah Pak sudah ya Alhamdulillah kemudian anggaran penelitiannya berapa Pak kita penelitian dasar Pak 15 juta yang sudah realisasinya berapa persen Alhamdulillah kalau untuk realisasi 90% sudah terrealisasi Pak dan laporannya juga sudah saya upload bukti 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 realisasi anggarannya itu ada buktinya ada Pak saya share bisa juga boleh mohon sebentar Pak oke oke sebentar Pak ini sudah salah di share ini oke oke ini Pak oke baik ya oke cuma ada beberapa beberapa yang memang belum dimasukkan seperti halnya HKI dan ada ada beberapa lagi memang belum saya sempurnakan insyaallah nanti akan saya sempurnakan ketika baik ya dari saya itu Pak Promanan silahkan baik satu ada dua menit saja karena waktu sudah jalan terus sudah 15 menit untuk tiga orang penyampaian dari Bapak Ibu tadi lebih lengkap dari apa yang Bapak Ibu lapor jadi tolong dilengkapi yang belum ada di rumah jawaban masalah kesimpulan informasi atau secara lebih lanjut nanti pada terakhir saya akan sampaikan karena waktu tidak terbatas silakan serah ke moderator kembali untuk memanggil nomor 4 nomor 5 dan anak silakan terima kasih terima kasih terima kasih selanjutnya saya persilahkan pada serta selanjutnya Ibu Ibu Nurmayuli siap Pak iya Ibu Nurmayuli silakan Ibu 10 menit Ibu ya waktunya baik izin Bapak untuk tutup share screen siap Pak Afrizal saya yang share Ibu ya iya apa siapa ini yang bukan oke izin Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh izin share screen untuk penelitian saya oke penelitian saya dengan judul Rancang Bangun Penerapan P5 PPRA di MI Kota Loksmawi ada pun yang menjadi latar belakang yaitu adanya P5 yang disusun oleh sekolah itu bukan berdasarkan analisis kebutuhan sekolah dan murid jadi inilah latar belakang yang menjadi latar belakang penelitian saya kemudian rumusan masalah saya ada tiga bagaimana analisis kebutuhan sekolah untuk perancangan program P5 PPRA di Kota Loksmawi kemudian rumusan masalah kedua bagaimana analisis kebutuhan murid untuk perancangan program P5 PPRA di Kota Loksmawi kemudian yang ketiga bagaimana desain rancang bangun program pengembangan P5 PPRA di MI Kota Loksmawi ada pun metodenya ini menggunakan metode pengembangan nah saya persingkat saja dalam metode pengembangan yang saya susun di sini baru sampai pada tahapan fitting ya fitting di sini sudah melalui tiga tahapan cuman belum sampai ke semantic evaluation istilahnya baru analisis secara kualitatifnya kuantitatifnya sedang berjalan hasil temuan sementara untuk kerumusan masalah pertama yaitu berdasarkan analisis kebutuhan untuk perancangan program P5 PPRA di MI Kota Loksmawi ditemukan adalah analisis kebutuhannya itu adalah berdasarkan bisinamisi yaitu terciptanya lingkungan ramah anak dan kecakapan komunikasi murid kemudian yang untuk yang kedua temuan yang kedua untuk masalah kedua yaitu analisis kebutuhan murid ini ada dua berdasarkan non-mata pelajaran dengan berdasarkan mata pelajaran untuk non-mata pelajaran itu ada kebutuhan akhlak keberanian disiplin tekun sabar tanggung jawab pantang menyerah kritis public speaking peduli adaptasi saling menghargai bullying aktif kerjasama empati santun dan tolong menolong kemudian berdasarkan analisis kebutuhan mata pelajaran itu ada mata pelajaran matematika pembagian dan perkalian bahasa indonesia bahasa indonesia itu temanya membaca menulis dan membaca puisi ada mata pelajaran bahasa arab itu temanya mengingat kosa kata ada mata pelajaran al-Qur'an hadis ada makhrazul turuk tajwid dan hafalan ada mata pelajaran juga yang menjadi analisis kebutuhan yaitu ipas itu temanya memelihara makhluk hidup dan mengenal anggota keluarga nah kemudian yang ketiga itu desain desain rancang bangun nah desain ini dirancang berdasarkan analisis kebutuhan tadi nah jadi ditemukan dari berdasarkan analisis kebutuhan saya menemukan ada empat tema jadi saya susun berdasarkan rancang bangunnya ada tiga strategi ya secara populer saya dapatkan ada empat tema ada hidup berkelanjutan ada tema bangun jiwa dan raga ini proyeknya kemudian ada Bihineka Tunggal Ika ada kearifan lokal nah tema ini juga berdasarkan juknis yang sudah ada pada kemenak ya nah ini ada fase-fasenya jadi kalau tema lingkungan hidup itu fase A itu saya sudah menuangkan proyek yang bisa dijalankan itu peduli lingkungan sekitar sosialisasi ada pergaulan di sekitar kemudian ada fase B nya infografik pembiasaan peduli lingkungan sekitar sosialisasi ada pergaulan di sekitar sampai ke fase C nah ini ada 4 tema ya dan mungkin Bapak bisa lihat ini agak terlalu kecil ya nah ini ada 4 tema semua temanya itu disusun kalau MI memang berdasarkan juknis harus ada 3 fase yang harus ditulis nah nantinya ketika dijalankan ke sekolah juga sekolah bisa memilih fase A dulu atau oh mungkin fase A sudah mungkin bisa di fase B gitu kemudian ini sudah lupa ini ada intrakurikulernya juga saya lupa masukkan ternyata ada intrakurikulernya yang didapat itu 2 tema sebentar Bapak saya lupa masukkan ke PPT-nya rupanya iya sebentar disampaikan saja boleh iya saya buka dulu jadi kalau untuk fase ekstrakurikuler ada tema hidup berkelanjutan kemudian berekayasa dan berteknologi pembangunan NKRI kemudian yang terakhir yang ekstra satu lagi intrakurikuler itu satu tema hidup berkelanjutan nah itu yang menjadi temuan saya temuan sementara untuk tahapan selanjutnya itu kan untuk analisis secara kuantitatifnya masih berjalan terima kasih Bapak mungkin itu yang menjadi temuan saya dalam penelitian ini baik silahkan yang nomor berikutnya iya terima kasih ibu sudah menyampaikan presentasinya berikutnya Bapak Rahmat Bapak Rahmat Musbikar terima kasih atas waktunya moderator Pak Ridul Suar dan Sumber Prof Ogdungana dan Prof Sarizal izin saya share judul dari penelitian saya sebenarnya ini pembelajaran model learning tradisional di Aceh data belakangnya mungkin kita dapatkan lagi revolusi industri 5.0 dalam bidang pendidikan juga ada proses transformasi digital keagamaan pada pesantren ini merupakan salah satu program utama dari kementerian agama itu transformasi digital di penduduk pesantren itu ada pembelajaran tersebut e-learning atau learning banyak diinteresikan pada sekolah universitas maupun lembaga pendidikan yang formal pada pesantren islami lebih banyak diperlukan lembaga penduduk pesantren oleh karena itu dari latar belakang itu saya melihat dari penelitian ini melihat bagaimana kesiapan atau model blended learning yang diterapkan di pondok pesantren tradisional mungkin ini rumusan masalahnya ada dua pertama bagaimana implementasikan blended learning pada pondok pesantren tradisional di Aceh yang kedua bagaimana melihat ukur kesiapan sumber daya universitas dalam implementasi blended learning pada pondok pesantren tradisional menggunakan teori TAM atau teknologi accepted model ini metode penelitian saya menggunakan metode penelitian kombinasi yang sekali jalan yaitu antara penelitian konsioner dan wawancara ini subjek penelitian saya ambil datanya di dua pondok pesantren tradisional di Aceh yaitu langsung ke hasil temuan ini hasil temuan ada dari pondok pesantren Darul menawar di Tidijaya yang pertama itu hasil wawancaranya mereka belum familiar menggunakan setelah learning dikarenakan pesantren tersebut baru mereka melakukan sistem penelitian setelah tatap muka saja arti kata lain sistem penelitian yang masih manual seperti penelitian pengajaran mengajar dengan offline yang kedua pengajar atau ustad yang mengajar di Tidijaya tersebut diwajibkan untuk tinggal atau tinggal di daerah sekitarnya ini untuk bertujuan untuk bisa langsung memberikan penampingan terhadap santri yang ketiga penelitian secara online belum terlalu ditutukan mengingat adanya keberadaan santri dan ustad di pesantren yang satu keempat yang kedua yang keempat adanya larangan membawa gadget atau perangkat elektronik ke dalam lingkungan pesantren dikhawatirkan penyalah gunaan gadget yang kelima yang kelima belum adanya infrastruktur yang memadai untuk menukung penjaraan blended learning di pesantren dan yang terakhir belum ada pelatihan yang diberikan secara khusus kepada santri dan pengajar untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang penjaraan blended learning itu hasil temuan secara wawancara di pesantren Darul Munawarah itu saya wawancara dengan ketua seksi akademik bidang akademik selanjutnya hasil wawancara di pondok pesantren Rifani di bank TD hasil wawancaranya saya langsung wawancara dengan sektaris dayah memang belum terapkan pada proses pelajaran mengajar memang belum mereka terapkan yang kedua guru atau ustad yang mengajar masih menggunakan metode tatap muka berbasis langsung berarti yang terapkan oleh senior atau guru-guru mereka yang dahulu yang ketiga santren tersebut juga melarang santren menggunakan elektronik di lingkungan pasantren takutnya mereka alasannya dapat mengubah ninset santri kemudian penelitian kitab atau pengetahuan tercampuri dengan pengetahuan umum lainnya yang keempat media penelitian online yang dianggap sulit oleh santri dan guru misalnya membaca menggunakan PDF dianggap lebih sulit dan menggunakan membaca kitab dari hard copy langsung yang kelima guru ustaz tidak membawa kitab ke ruangan dianggap tidak serius dalam mengajar itu persepsi dari mereka yang ke enam belum adanya peristahuan yang membedai juga untuk mendukung penjalan learning seperti ala elektronik komputer jaringan internet dan peristahuan lainnya yang mendukung untuk penjalan learning yang terakhir belum terdiri anggaran khusus untuk mendukung penjalan secara learning dari hasil wawancara kedua produk center tersebut mereka belum siap untuk menerapkan pembelajaran secara selanjutnya mereka memang ada berusaha tapi untuk ini mereka belum siap jadi ini hasil data yang hasil ini model penelitian yang gunakan model analisis menggunakan teori hitam saya menggunakan datanya secara menggunakan aplikasi smart TLS ini model awal yang saya rancang berdasarkan teori hitam ini hasil evaluasinya ada disini ada dua empat tujuh variabel yang saya gunakan setelah evaluasi inner motor model malah variabel kesehatannya hilang karena itu membuktikan dari kedua persen tersebut belum siap menggunakan learning mungkin segitu hasil temuan sementara penelitian saya terima kasih saya berkembirkan kepada moderator baik terima kasih Pak Ramak mohon izin Bapak Bapak Ibu sekalian share screen itu kalau sudah presentasi ini sudah ada share screen ini ketika ada presentasi baru screen di share selanjutnya yang ketiga Bapak Doktor Mas Furi Bapak dipersilahkan waktunya 10 menit Pak Pak Mas Furi Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Baik terima kasih ya pertama kami yang kami muliakan Bapak narasumber kita yaitu Bapak Profesor Doktor Abdul Manan kemudian yang kami muliakan Bapak narasumber juga Pak Doktor Syahriza Bapak moderator dan penerakan yang berbahagia baik baik bagaimana tadi yang saya sampaikan sebentar Bapak mentor bisa di share ya memang sudah tershare Pak baik sebentar oke baik penelitian kami ini terkait tentang problematika implementasi model pembelajaran problem best learning dalam perikulum PKK pada guru madrasah alumni PPG PTK UNR Provinsi Banda Aceh penelitian ini adalah didasarkan kepada pengalaman kami ketika mengajar di program PPG terkait tentang ada salah satu materi yang harus dilaksanakan oleh peserta PPG yaitu terkait tentang model pembelajaran BGBL pada dasarnya model ini harus dilaksanakan diterapkan oleh para dan mereka harus mampu untuk melaksanakannya tetapi kenyataannya kami temui di lapangan bahwa mereka belum sepenuhnya bisa melaksanakan langkah-langkah dalam proses pelaksanaan model pembelajaran BGBL baik ada pun rumusan masalah dari penelitian kami ini ada tiga yang pertama adalah bagaimana pelaksanaan model pembelajaran BGBL dalam kurikulum TK pada guru madrasah di Provinsi Aceh yang kedua adalah permasalahan apa yang terjadi atau yang dihadapi guru madrasah dalam pelaksanaan model pembelajaran BGBL di Provinsi Aceh dan rumusan masalah ketiga adalah apa yang dilakukan oleh guru madrasah terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan model pembelajaran BGBL di Provinsi Aceh kemudian berdasarkan hasil penelitian yang telah kami pelaksanakan dari rumusan masalah pertama hasil temuan sementara yang kami peroleh adalah pelaksanaan tentang model pembelajaran BGBL dalam kurikulum BK ini kami ada kendala sedikit Bapak narasumber ini mohon nanti arahannya bagaimana bahwa seharusnya untuk mengambil data terkait tentang pelaksanaan model ini kami hanya menggunakan wawancara seharusnya lebih efektif adalah menggunakan observasi di lapangan tapi ternyata kemudian di lapangan ini mungkin karena suatu teknis ketika di lapangan kami menemukan sekolah yang kami teliti itu adalah sedang melaksanakan ujian akhir jadi praktik mereka untuk melaksanakan model BGBL tidak kami temukan namun kami hanya menemukannya lewat hasil wawancara jadi hasil wawancara ditemukan bahwasannya secara umum alumni guru madrasah baik di Aceh Besar dan Aceh Barat mampu melaksanakan sintak ataupun langkah-langkah model pembelajaran di dalam kelas itu yang kami ditemukan Bapak Narasumber kemudian yang rumusan masalah kedua hasil yang kami temukan dari penelitian dilakukan negara permasalahan yang muncul di dalam permasalahan yang muncul ketika melaksanakan model pembelajaran ternyata bukan yang dihadapi oleh guru dari internal guru tapi lebih kepada faktor eksternal faktor eksternal itu adalah mencapai faktor kemampuan intelektual siswa yang belum mampu mencerna langkah-langkah dari atau sintas dari model pembelajaran PGPL itu yang pertama yang kedua kendala yang kedua adalah persoalan keseluruhan waktu karena memang model PGPL ini membutuhkan waktu yang sangat banyak sehingga kemudian diantara guru itu ada yang terkandat dalam salah waktu yang faktor ketiga adalah ini faktor sarana meliputi bahan ataupun alat atau jaringan internet yang ditemukan masih kendala di lapangan terutama yang ditemukan itu adalah di sekolah-kolah hiasan atau sekolah swasta mereka dalam hal sarana yang mengadakan kertas planu spido dan sebagainya mereka tidak punya dana itu yang ketiga yang keempat adalah faktor ini mungkin dari faktor mohon maaf ini lebih kepada internal guru itu bahwa ada guru yang tidak biasa melaksanakan model pembelajaran PJBL berikutnya adalah tentang rumusan masalah 3 jawaban rumusan masalah 3 yang kami temukan di lapangan apa upaya yang dilakukan guru di dalam permasalahan dalam pelaksanaan model PJBL yang pertama solusi pertama adalah terkait tentang kualitas siswa maka guru melakukan atau memberikan motivasi kepada siswa atau mengajak dan memberi dorongan agar mau belajar dengan baik sampai itu guru juga menggunakan media infokus sehingga siswa semakin semangat dalam belajar solusi yang kedua terkait tentang keterbatasan waktu maka guru melakukan memanage waktu sebaik mungkin sehingga kemudian langkah-langkah dari atau sintak dari model pembelajaran PJBL itu bisa dilaksanakan dengan baik solusi yang ketiga adalah tentang ketiadaan bahan atau alat dalam melaksanakan model PJBL maka guru itu saling membantu memberikan bantuan sebabnya mereka kumpul uang untuk memberi alat atau bahan terkait tentang pembelajaran yang dilaksanakan melalui model pembelajaran PJBL dan yang terakhir adalah solusi kebiasaan maka guru ke depannya akan melakukan pembiasaan terutama dalam menerapkan model PJBL mungkin berhasil yang kami hormati hasil temuan sementara kami saran dan ketiknya sangat kami harapkan terima kasih kami kembalikan Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Selanjutnya kita persilahkan kepada kedua merah sumber untuk mengomentari terima kasih baik yang kami hormati Bapak Profesor Syahizal dan Bapak Moderator saya akan memberikan komentar sebentar mungkin paling lama 5 menit kemudian nanti diteruskan oleh Profesor Syahizal mungkin menyangkut perangkuangan torat dan lain-lain karena memang itu harus lengkap apa namanya sebagaimana diharapkan pelaporan dari uslit kita baik yang pertama Ibu Norma Yuli yang telah presentasikan dan rancang bangun penerapan B5 BPRA proyek memuatkan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan yang alamin di kota Luksekawing setelah saya perhatikan laporan Ibu tentang apa pertama tentang logbook itu sudah ada dan lengkap sudah oke kemudian yang kedua tentang laporan antara disini ada yang belum lengkap walaupun dalam penyampaiannya lebih lengkap tapi yang ditulis mungkin karena guru-guru atau apa ada yang belum lengkap jawaban nomor satu kan yang pertama Ibu menanyakan bagaimana analisis kebutuhan sekolah untuk rancang program terus di kesimpulan di nomor satu itu Ibu tulis penerapan P5 PPRA itu di 3 kota Lesemangai dilaksanakan bukan berdasarkan analisis kebutuhan itu jawabannya sementara pertanyaan itu bagaimana analisis kebutuhan sekolah untuk pancang program P5 PPRA itu nah nanti terakhir saya berkomentar tentang ini karena ini yang ditanya bagaimana analisis ya terus jawaban yang ada di kesimpulan itu bukan berdasarkan analisis kebutuhan baik ini kita beri catatan dulu penelan langsung yang kedua bagaimana analisis kebutuhan murid tadi analisi kebutuhan yang kedua analisis kebutuhan murid tadi dalam penyampaian sudah ibu singgung dan ada panjang lebar tapi di dalam pelaporan ini belum jelas ibu tolong ibu perjelaskan kembali kemudian yang tiga bagaimana desain rancangan rancang bangun dan itu ada ibu tulis panjang lebar dan sudah terjawab kembali pada pertemuan awal begitu kita tanya bagaimana analisis kebutuhan nah lalu jawabannya juga gambaran bagaimana itu bukan langsung tidak sesuai begitu jadi karena ditanya bagaimana jadi bukan langsung jawabannya tidak sesuai jadi ini mohon disingkronkan jawaban-jawaban itu sesuai dengan apa namanya perumusan masalah ini saran menarik sekali bukan hanya untuk ibu tapi juga penutupi yang lain ya tadi ibu Dewi bak saipul azahari ibu nurma rahmat musbikat dan bapak masuri tolong di apa namanya di dijawab perumusan masalah direk langsung jangan lari kemana-mana langsung nah panjang lebar disitu perlu beberapa halaman tentunya langsung subjudul perumusan masalah itu sendiri satu dua tiga begitu kemudian nanti kesimpulannya ambil dua tiga baris dari temuan yang panjang lebar itu sendiri yang menarik diantaranya saya melihat ada beberapa ini yang tidak atau kurang apa namanya lengkap atau kurang kokoh pada penelitian awal gitu sehingga ada dapat jawaban yang kadang-kadang tidak mungkin itu jawabannya jadi saya sangat meminta ini penelitian awal betul-betul observasi awal wacara awal dan sebagainya ini untuk mengantisipasi jawaban seperti Pak Muspikar belum secara online gini-gini padahal yang teliti blended jadi ini tidak apa ya yang teliti blended berarti sudah ada tapi temuannya tidak ada jadi berlawanan dengan temuan-teman itu dengan dengan yang dirumuskan gitu jadi ini kesimpulan saya preliminary reason-nya itu lemah masih masih duduk di meja tidak turun ke lapangan sehingga terjadi jawaban seperti ini baik jadi itu Ibu begitu kemudian kita lanjutkan Pak Rahman Mustikar Pak Rahmat logbook sudah oke kemudian implementasi blended lending ini belum begitu jelas dalam laporan tapi penyampaian Bapak tadi sudah ada kemudian bagaimana kesiapan kesiapan sumber daya juga belum begitu jelas dalam penyampaian ada singkat kemudian hasil analisa kuantitatif ini belum ada dalam proses Pak ya kemudian juga di lampiran lampiran ini putu-putu penelitian lapangan buktinya kurang kuat dan bahkan belum ada jadi ini kan temuan Bapak ini terdapat beberapa alasan mengapa pembelajaran secara online belum bisa diterapkan pada pasan tradisional itu yang ada di sana dan ini berlawanan dengan rumusan masalah bagaimana implementasi blended learning coba diapakan nanti untuk ke depan juga ini setiap kita buat background dan rumusan masalah itu sudah duluan preliminary researchnya jadi kita tidak duduk di di bangku di di meja saja tapi memang sudah kelapangan melihat kenyataan sehingga kita bisa menimbulkan rumusan masalah yang nanti jangan jawabannya seperti apa ini tidak bisa diserapkan sementara ini penelitiannya blended learning jadi jawabannya agak-agak ini kurang langsung dan mengarah ke tempat lain memang pergi ke kota tapi kemana belok-belok ya dulu ke lampri gini-gini itu jangan langsung kira-kira begitu jadi baik untuk ibu tadi Nurma dan ibu Pak Rahman juga demikian demikian saja untuk Bapak dilengkapi dan diperpanjang yang belum cukup bagian temuan kemudian juga di kesimpulan harus sesuai dengan rumusan masalah kemudian yang terakhir yang ketiga ini sudah lebih kurang lima menit Pak Masuri Pak Masuri ini ada salah upload Pak Masuri apa itu Pak yang salah upload itu terbalik ya laporan sementara terupload pada hasil pengumpulan data pengumpulan data terupload laporan sementara terbalik isi upload isinya baik Pak kalau bisa di delay nanti diapakan kembali awal saya sempat bingung tidak ada yang dimaksud tapi ada terbalik saja kemudian uploadnya beres lengkap kemudian laporan sementara ini bagaimana pelaksanaan pembelajaran PJBL itu di jawaban Bapak pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model PJBL dapat diterapkan dengan baik ini tidak bisa jawaban seperti ini harus dijelaskan dulu bagaimana karena ditanya bagaimana ini sama kasus dengan penelitian sebelumnya juga walaupun kita perlu tidak panjang 4, 5, 6 baris gitu kemudian apa namanya permasalahan apa saja ini sudah Bapak jawab sudah cocok ini ada 6 baris kemudian bagaimana upaya dibutuhkan juga sudah cocok sudah ada cuman jawaban nomor 1 saja ini perlu penjelasan singkat ya bukan jawabannya apa namanya dapat diterapkan karena dijelaskan bagaimana yang diminta baik bro nanti ada ide di salamnya dapat diterapkan kemudian menyangkut yang tadi ini perlu penelitian ulang tentang observasi ya untuk memastikan ini namanya meticulous observation observasi yang sangat hati-hati karena data dari observasi itu mengalahkan data dengan yang lain karena ini data apa namanya untuk melihat model tadi langsung ini bahasa penelitian itu apa namanya empirical evidence bukti empiris yang Anda lihat Anda dengar Anda raba yang gak bisa dibohongi wawancara bisa dibohongi boleh sebentar bro boleh saya tanggapi sebentar bro iya karena dulu ini didapatkan kembali cuma diselesa sarannya baik bro saya serahkan ke bapak moderator ke bapak apa namanya narasumber yang kedua silahkan 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 baik terima kasih Ibu Nur Mayuli Pak Rahmat Muspika dan Pak Masuri ini secara umum penelitian panahnya laporan sementara yang sudah dipaparkan dan yang sudah terkumpulkan ataupun yang sudah ada sudah nanti bisa ditindaklanjuti tapi beberapa poin penting yang menjadi kekurangan nanti bisa disempurnakan terutama sekali pada awalnya kemarin saya buka ini belum ada logbook tapi mungkin tadi sudah disampaikan logbooknya sudah terisi sudah terisi bagus kalau memang nanti ada poin-poin yang belum terisi nanti diisi meskipun belum pernah semuanya baik punya Pak Rahmat Pak Masudi dan juga Ibu Nur Mayuli yang betul tadi disampaikan oleh perhormatan punya Pak Masudi memang tertukar upload saya buka tadi kenapa Pak salah nanti ditukar balik baik disampaikan dengan template-nya baik Pak kemudian punya Ibu Nur Mayuli ini anggaran penyelitiannya berapa Ibu? 15 bapak 15 yang sudah realisasinya berapa? baru 30% yang lainnya belum saya salurkan seperti berikan ke validator belum yang sudah itu baru HKI submit jurnal kemudian datang pergi ke tempat penelitian baru itu itu bukti-buktinya sudah ada sudah ada untuk yang kayak apa sekaya ininya belum buat Pak belum di yang sudah ada saya scan ini yang ada di saya ini kayak hotel tiket itu sudah karena ini belum Pak belum saya scan baik-baik berarti yang bersupun belum sepenuhnya ada tapi tidak dilengkapi jadi dengan tanda uang ini kan dicairkan semuanya ya kalau untuk penyelitian dasar ini ya iya Pak dicairkan semua tapi baru bisa ambil 70% baik-baik oke baik kemudian Pak Pak Rahman ini penyelitiannya anggaran berannya berapa enggak juga Pak yang dasar Pak dasar juga ya oke sudah ini ya realisinya sudah berapa persen realisinya sekitar 50% untuk biaya STTD kemarin Pak dari situ biaya perusahaan biaya ATK dan beberapa untuk kualitatif Pak tapi yang ada komunikasi sekarang itu yang baru HKI dengan perjalanan semua Pak ada ada buktinya semuanya itu ada Pak ada Pak oke nanti bisa di apa kan nanti bisa dimasukkan ya kan upload STTJN Pak untuk dilatoran baik kemudian Pak Masuri Pak Masuri anggarannya berapa Pak sama juga Pak penelitian dasar juga Pak dasar juga bukan oke dasar berarti 15 juta 25 Pak anggarannya yang sudah realisasi mungkin sekitar sama mungkin dengan teman-teman lain Pak 37% atau 8% Bukti-buktinya sudah lengkap sebagian sudah ada Pak sebagian lagi nyusul Pak oke oke berarti anggaran yang sudah dicairkan itu sudah bisa dimanfaatkan dan meskipun ada tersisa nanti bisa dimanfaatkan ke tempat lain yang mungkin kadang-kadang ya butuh anggarannya tapi tidak masuk dalam RAB-nya baik kemudian yang terakhir kepada Pak Rahmat Pak Masuri dan Pak Nur Mayuli jadi semua laporan antara itu meskipun sifatnya antara tapi nanti ini ada tindak lanjut berikutnya dan dilengkapi semua yang belum lengkap sehingga menjadi komplit laporan hasil penelitian yang memang itu sudah lengkap mulai logbooknya lengkap kemudian laporan hasilnya lengkap dan semuanya dokumentasi-dokumentasi yang ada itu bisa terlengkap semuanya dan ini sudah sah menjadi hasil penelitian yang dibuktikan dengan anggaran yang sudah dipakai terbukti terpakai semuanya dengan yakin sehingga betul-betul anggaran yang sudah dipakai itu tepat sasaran penggunaannya mungkin demikian selamat bisa ditindak lanjut ke tahap berikutnya terima kasih saya kembalikan kepada moderator terima kasih terima kasih selanjutnya mohon izin saya membacakan sedikit ini ada chat dari puslit yaitu Bapak Ibu yang terhormat puslit pun menyediakan snack dan makan siang untuk satu orang judul silakan ketua tim peneliti atau yang mewakili mengambilnya di kantor puslit pun pukul 12 sampai dengan 13 selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Syairul Fahmi Bapak silakan di-share screen waktunya 10 menit terima kasih baik Pak mohon dibantu untuk di-close dulu screen yang sekarang boleh coba di-share terus Pak mohon izin ini moderator karena lab saya sedang rusak saya pakai handphone bisa dibantu untuk share dari sana Pak oh iya sebentar Pak ya selamat menikmati selamat menikmati halo ini Pak ya sudah nampak apakah share screen yang sudah terlihat itu masih terlihat punya Pak Masyuri belum di-stop iya saya hormati narasember Prof. Abdul Manan dan Dr. Syarijal penelitian saya ini ada tersenggungan dengan penelitian sebelumnya khususnya punya Dr. Seifel yaitu mencoba mengkaji tentang kurikulum MDKM OBI tetapi saya lebih fokus kepada redesign kurikulum yang ada di Prodi dan juga mengkaji tentang kompetensi lulusan Prodi di era society FIWO ini ada dua faktor berikutnya ada dua faktor yang menjadi dasar pemikiran penelitian ini yang pertama adalah faktor internal dimana pada tahun 2024 ini Prodi HES harus melakukan satu proses pengajuan reakreditasi kembali dan salah satu item yang diminta dalam proses reakreditasi ini adalah adanya revisi kurikulum dan pada saat yang sama kita akan melakukan implementasi kurikulum dari kurikulum KKNI menjadi kurikulum MBKM OBI 2024 oke next nah sementara faktor eksternal ini juga menjadi satu concern dimana tantangan yang dihadapi oleh masyarakat hari ini khususnya oleh lulusan itu dimana lulusan harus melakukan adaptasi dengan era industri 4.0 di era society 5.0 ini dimana proses industrialisasi dan penggunaan teknologi itu menjadi basis di dalam semua kegiatan baik di perguruan tinggi maupun di kehidupan yang lainnya next dan ini kita lihat bagaimana trend makro dimana teknologi informasi seperti penggunaan artificial intelligence kemudian blockchain big data interneting robotik dan lain-lain ini sangat mempengaruhi kepada proses pendidikan di perguruan tinggi dan oke sesuai dengan arahan presiden juga dan kemudian ditindaklanjuti oleh kebijakan menristek dikti dimana perguruan tinggi itu harus melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan di era zaman sekarang ini next nah pertanyaannya adalah bagaimana implementasi kurikulum KKNI yang ada sekarang dan kenapa harus direvisi dengan kurikulum MBKM OBE kemudian pertanyaan kedua apa saja perubahan yang terjadi dalam kurikulum khususnya di Prodi Hukum Ekonomi Syariah dari KKNI ke MBKM OBE dan pertanyaan yang ketiga itu adalah bagaimana rumusan kurikulum MBKM OBE dalam memperkuat kompetensi lulusan Prodi Hukum Ekonomi Syariah di era Society 5.0 dan apa saja kendala dan tantangan serta apa yang akan dilakukan oleh Prodi serta stakeholder fakultas lainnya next di skip saja ini Pak langsung ketemuan hasil sementara oke ada beberapa hasil penelitian yang akan dibahas di dalam kajian ini yang pertama adalah tentang landasan atau perancangan dan penyusunan kurikulum Prodi Hukum Ekonomi Syariah kemudian ada kajian teori penentuan visi misi dan tujuan serta strategi profil lulusan ada tracer study penentuan CPL bahan kajian pembentukan mata kuliah metode pembelajaran dan terakhir adalah kesimpulan atau penutup nah disini ada tiga aspek empat aspek sebenarnya yang menjadi kajian redesign kembali kurikulum di Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang pertama adalah kajian filosofisnya dimana pada kajian filosofis ini Prodi Hukum Ekonomi Syariah itu harus didasarkan kepada konsep ilahiyah dan insaniah kemudian didasarkan kepada nilai-nilai syariah yang tujuan akhirnya adalah bagaimana sebuah kurikulum itu didasarkan pada tujuan maklasik syariahnya sementara dalam aspek sosiologisnya itu sebuah kurikulum itu juga harus didasarkan kepada kebutuhan masyarakat artinya ada prinsip sosial kemasyarakatan khususnya dalam konteks hukum ekonomi dan bisnis yang mengintegrasikan antara nilai-nilai syariah Islam dan hukum nasional sementara dalam aspek psikologisnya itu pada tiga aspek yaitu aspek sikap pengetahuan dan keterampilan dan yang terakhir itu adalah aspek historis juridis dan ini kita lihat ada beberapa kali perubahan kurikulum di Prodi Hukum Ekonomi Syariah mulai dari kurikulum berbasis keilmuan berbasis kompetensi KKNI dan yang kedepan adalah berbasis MBKM OBE ini ada beberapa pendekatan teori mungkin di skip saja Pak nah ini oke sebelumnya ya baik nah ada ada perubahan kalau kita lihat antara visi-misi dari universitas pada 2019 sampai 2024 misalnya kita lihat visi UIN itu menjadi universitas yang unggul dalam pengembangan dan pengintegrasian ilmu keislaman sain teknologi dan seni namun pada visi yang baru itu menjadi universitas islam negeri yang modern profesional dan andal dalam keislaman kebangsaan dan keuniversalan untuk membangun masyarakat yang soleh moderat cerdas dan unggul jadi disini ada dua visi yang berbeda dan sekarang ini kita menggunakan visi yang 2024 dan visi di produs sendiri itu belum Pak itu adalah turunan daripada visi universitas lalu diturunkan menjadi visi fakultas dan visi kita hari ini adalah menjadi program studi hukum hukum ekonomi syariah yang modern profesional dan andal dalam pengembangan keilmuan hukum ekonomi islam yang memuat keislaman kebangsaan keuniversalan untuk membangun masyarakat yang soleh moderat cerdas dan unggul nah disini ada persoalan sebenarnya dimana visi prodi ini sebenarnya itu adalah turunan yang dibuat secara instan karena untuk akreditasi IPT kemarin bukan melalui proses button up yang melibatkan semua stakeholder dan kami menemukan disini ada persoalan karena ketika orientasi kita kepada internasional itu tidak ada apa namanya visi keilmuan ini adalah visi kelembagaan dan ini berbeda dengan visi 2019 itu dimana ada tujuannya di visi itu yaitu kalau kita lihat unggul dalam pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah integratif berbasis akhlak di Asia Tenggara jadi ada semacam skop Asia Tenggara itu pertama oke next nah ini juga ada perubahan di profil lulusan kita mencoba mendesain berdasarkan kebutuhan di era society 5.0 ini kalau sebelumnya itu ada tiga praktisi hukum islam penghulu asis dan peneliti dan ini tidak relevan lagi kalau hukum ekonomi syariah itu profil lulusan itu menjadi penghulu jadi kita mendesain menjadi pengawas syariah atau kepatuhan syariah kemudian tingkatnya menjadi peneliti dan terakhir itu adalah menjadi islamic law trainer next ini hasil tracer study di skip saja itu dilakukan 2021 belum ada hasil tracer study 2024 yang terbaru ini juga menjadi kendala dalam proses penyusunan kurikulum MBKM karena tracer study itu menjadi sangat penting dalam perumusan profil lulusan ini juga CPL kalau dulu itu ada kompetensi keterampilan umum khusus sekarang itu hanya menjadi satu saja kompetensi keterampilan next oke ini juga yang beberapa hal yang perlu ditingkatkan selain daripada sikap pengetahuan keterampilan itu adanya soft skill atau hard skill seperti basic komunikasi teamwork kreatif problem solving ini adalah kegiatan-kegiatan di luar kurikulum yang ada tapi itu menjadi sangat esensial bagi peningkatan kompetensi lulusan terus ada persoalan di dalam penyusunan mata kuliah kalau 2019 itu ada 150 yang menjadi wajib ditentukannya itu 160 dan sekarang dalam proses penyusunan kurikulum yang baru itu fakultas itu sudah menjadi sentral sekali dalam menentukan mata kuliah yaitu ada 74 mata kuliah hasil konsensus nasional ditambah 10 SKS hasil kesepakatan antar prodi sementara untuk tingkat universitas belum ada mata kuliah yang disepakati dan ini menjadi tantangan tersendiri dalam proses penentuan kurikulum MBKM OB tidak hanya di prodi hukum ekonomi syariah dan juga di universitas UIN Araniri secara global mungkin sementara itu yang saya sampaikan karena waktunya sudah habis terima kasih saya kembali kepada moderator terima kasih terima kasih selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Pak Rudin baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mewakili Ustadz Pak Rudin dalam hal ini sebagai anggota akan mempresentasikan mungkin pengabdian yang sudah kami lakukan yang kami hormati kedua darah sumber dan juga rekan-rekan semua peneliti yang ada di kelas B mempersingkat waktu mungkin saya langsung saja share screen sudah nampak Bapak Ibu ya sudah ya ada pun ada pun judul yang pengabdian yang kami lakukan itu adalah Melek Media pelatihan peningkatan kemampuan menjadi wartawan cilik upaya pengenalan media masa pada anak-anak di sekolah dasar Islam terpadu Al-Azhar Cairo Bandar Aceh nah kita lihat bahwa latar belakangnya dimana saat ini anak-anak hingga dewasa itu menggunakan gadget sehingga literasi itu mungkin menjadi sangat yang diperlukan baik pada anak-anak maupun tingkat dewasa nah dalam hal ini kami melakukan penelitian ini di SDL Azhar Cairo itu ternyata mereka sudah melakukan sudah sangat bagus ya dalam artian TI atau teknologi yang dilakukan di sekolah tersebut sehingga mereka juga ada beberapa mading dan juga tulisan-tulisan yang sudah dilakukan oleh anak-anak tersebut anak-anak SD tersebut nah sehingga dalam dunia pendidikan menurut kami menulis merupakan hal yang sangat penting dan hangat untuk terus dibicarakan dan dilakukan apalagi pelatihan ini dilakukan bagi anak-anak SD khususnya nah ada pun rumusan masalahnya yang pertama apakah pelatihan wartawan cilik ini efektif terhadap kemampuan menulis berita di sekolah dasar yang kedua bagaimana proses pelatihan menulis berita melalui kegiatan wartawan cilik di sekolah dasar yang ketiga bagaimana respon siswa terhadap pelatihan menulis berita melalui kegiatan wartawan cilik kami menggunakan strategi REAC itu yang pertama cooperating transferring relating experiencing sama applying nah terakhir yang kami dapatkan hasil temuan sementaranya adalah ketika terjun ke lapangan kami lakukan pengabdian di sana itu dilakukan untuk saling berkoordinasi mencarikan ide kemudian menuliskan jadi nanti setelah dituliskan mereka juga diajak untuk bisa melakukan wawancara tekniknya seperti wawancara kepada teman-teman tentang ide penulisan tersebut kemudian kemudian nah mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan untuk hasil temuan sementara dari pelatihan wartawan cilik di SDL Azhar Cairo Bandar Aceh demikian kami kembalikan ke narasumber ya baik terima kasih selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Mawardi silahkan Bapak waktunya 10 menit ya terima kasih sebentar Pak ya saya screenshot saya kirim dulu penelitian kami ini penelitian dasar interdiscipline sekarang di singkat POM pada Mardasai di kota Bandar Aceh dan Kabupaten Aceh Utara baik Ibu apa Bapak reviewer yang saya meliakan Pak Manan Pak Sarijal dan teman-teman peneliti lainnya sesuai dengan arahan di awal tadi maka saya langsung ketemuan hasil sementara penelitian jadi sesuai dengan berangkat dari rumusan masalah ada dua rumusan masalah yang sudah pernah kita sampaikan ketika seminar proposal dan sudah diasisi waktu itu rumusan masalah yang pertama terkait dengan bagaimana pemanfaatan objek cakar budaya dalam implementasi KOM di Madrastah Ibtidaya dan yang kedua nanti adalah bagaimana dampak pemanfaatan dari objek cakar budaya tersebut di dalam implementasi KOM yang pertama ini yang terkait dengan terkait dengan pemanfaatan pemanfaatan cakar budaya ini yang maksud pemanfaatan tentunya prosesnya itu yang yang pertama adalah bahwa model pembelajaran di luar Madrastah adalah program semester dan tahunan ini temuan sementara bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian berdasarkan hasil temuan data kita di lapangan semua Madrastah yang kita teliti itu menyampaikan bahwa pada setiap semester ada dilakukan pembelajaran di luar kelas di objeknya langsung kemudian Madrastah memberikan peluang kepada guru berinovasi dalam meningkatkan kompetensi peserta didik jadi guru-guru itu diberi kesempatan untuk melakukan inovasi-inovasi pembelajaran untuk penguatan kompetensi didiknya baik di dalam kelas maupun di luar kelas kemudian yang ketiga dasar pelaksanaan pembelajaran di luar kelas atau pada objeknya ini ini sesuai dengan tuntutan kurikulum operasional Madrastah sebagai bagian atau elemen daripada kurikulum Merdeka khususnya di panduan kurikulum itu disebutkan pada halaman 66 bahwa pembelajaran itu dilaksanakan sesuai dengan tuntutan materi sesuai dengan tuntutan kompetensi baik di dalam kelas maupun di luar kelas kemudian orang tua mendukung kegiatan belajar di luar madrasah dan tapi ada temuan sedikit yang agak muas-was bagi sekolah itu khusus yang negeri kebetulan kita sudah MI yang kita pilih ada negeri ada swasta yang negeri ada sedikit kendala adalah munculnya larangan pengundipan dengan alasan apapun dari peserta didik karena sekolah negeri sekolah negeri madrasah negeri itu beralasan itu tidak boleh ada pengundipan sementara kalau pembelajaran di luar kelas ya minimal transportasi kan tidak tidak ada tetapi ada madrasah tertentu lain negeri bisa mensiasatinya dari bos atau personal sekolah baik nah kemudian masih di dalam rumusan masalah yang pertama tentang kota jaga budaya jadi jaga budaya yang dikunjungi yang kami temukan di lapangan yang pertama benda-benda yang berada di museum jadi mereka menandakan museum kalau di bandar Aceh itu ke museum ke Aceh museum Aceh atau ke rumah Aceh kemudian kalau di Aceh Utara mereka ke museum langsung ke Sultan Malikus Saleh ada museum Sultan Malikus Saleh kemudian ada bangunan berupa kalau di Aceh Utara itu langsung ke rumah Cud Mutia mereka sudah ke sana langsung dibawa setiap semester bulan karena itu rumah kota di bandar Aceh di rumah dibawa ke rumah Cud Nyadin dan ada beberapa bangunan bersejarah lainnya termasuk rumah Aceh sendiri di dekat pendopo dan pendopo itu sendiri pendopo juga itu adalah bagian daripada cekat budaya kemudian ada makam-makam Sultan seperti di kalau di Aceh Utara itu ke makam Sultan Malikus Saleh kemudian kalau di bandar Aceh langsung ke makam Sultan Sekandar Muda dan ulama-ulama juga dikunjungi seperti makam Siakwala palawan-palawan Aceh lainnya di Taman Putropang dan sebagainya kemudian struktur struktur-struktur yang disebut bagian bandar cekat budaya itu struktur artinya benda-benda bangun-bangun yang tersisa seperti monumen tsunami kapal lapung dan lain itu juga dikunjungi dan kawasan-kawasan lain yang ditemukan situ-situ cekat budayanya masih dalam prosesnya pembuatannya itu yang pilihan terlibat di dalam proses pembelajaran dual madrasah kepala madrasah selalu berusaha untuk menyempatkan diri untuk ikut kemudian guru kelas sudah jelas guru mata pelajaran juga kelas kemudian tenaga pendidikan juga sebagian juga ikut di bagian pendidikannya lalu wali murid diusahakan ikut diusahakan ikut juga kenapa wali murid ikut karena untuk sekolah-sekolah atau matrasah yang mensiasati jangan ada kesan pengutipan tetapi ada didampingi sendiri oleh wali muridnya wali murid sendiri yang membiayai semuanya dan wakil kepala kurikulum dan yang sudah pasti adalah peserta didiknya masih di dalam temuan tentang prosesnya itu ada tiga tahap prosesnya yang pertama meminta izin atau pembiaya melalui komite jadi komite madrasah diaktifkan kemudian komite madrasah disampaikan kepada komite madrasah tentang program sekolah program madrasah maksudnya lalu komite akan melimparkan masalah ini ke rapat orang tua dan kemudian disimpulkan tentang pelaksananya kemudian pengaturan anak dan pendamping sudah jelas karena membawa keluar pendampingnya lalu dalam pelaksananya itu guru melaksanakan pendampingan dan pimpinan anak kemudian guru mengerti apa yang mereka lihat dan dengar oleh peserta didik dan disitu ada pemandu khusus pemandu khusus yang umpamanya di museum ada petugas museum di makam Sultan Malikus Saleh ada penjaga makamnya dan sebagainya nah kemudian yang paling menarik yang terakhir adalah pelaporan nah peserta didik itu yang diminta untuk melaporkan ini sesuai dengan semangat kurikulum mereka yang menganalisis dan melaporkan hasil kunjungan itu adalah peserta didik itu sendiri kemudian mereka mempresentasikan di dalam kelas-kelas sesuai dengan mata pelajaran yang sudah mereka ikuti lalu berangkat ke rumusan masalah yang kedua itu terkait dengan dampak dari penguatan cagar budaya dalam implementasi kurikulum merdeka itu yang pertama terjadi peningkatan kompetisi peserta didik sesuai dengan apa tuntunan arahan dari penguatan proyek pelupir pelajar menjad sila rahmatan lil'alamin kalau kita dikemenak ditambah rahmatan lil'alamin kalau dikemen dikbut hanya sampai kepada P5 tapi kita dipertambah P5 RA atau rahmatan lil'alamin itu peserta didik diharapkan sudah terlibat dari sejak awal oleh karena itu ketika peningkatan kepentingan serta didik ini maksudnya itu peserta didik diajak untuk berdiskusi objek-objek yang akan dikunjungi bersesuai dengan materi pelajaran yang telah disampaikan guru kemudian ikut merencanakan prosesnya di lapangan itu maka terjadi kompetensi peningkatan kompetensi kemudian di lapangan peserta didik itu akan di bawah bimbangan guru dia akan mengimplementasikan sendiri apa yang sudah dia rancang sendiri dan terakhir nanti dia akan memberi laporan terhadap apa yang sudah dilakukannya di lapangan dan ini sangat sesuai dengan P5RA lalu disitu juga terjadi penguatan karakter sosial peserta didik di dalam antri di dalam menjaga menghormati orang-orang tua yang ada di objek saling membantu teman di dalam membawa beban dan sebagainya kemudian yang tadi itu kecerdasan analisis jadi peserta didik dilatih itu dari mulai merencanakan melaksanakan dan melaporkan hasil lapangannya lalu ada penguatan bagi pendidik sendiri itu ada penguatan pembelajaran jadi guru tidak hanya menyampaikan teori atau gambaran di dalam kelas tetapi guru membawa langsung peserta didiknya ke objek sesuai dengan materi pembelajarannya dan terakhir tentu dampaknya bagi sekolah itu ketiga aritasi sekolah atau madrasah diantaranya adalah bagaimana penerapan kom itu sudah bisa terlaksana dengan baik 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 bapak rio keluar dan yang saya muliakan dan teman-teman mungkin demikian saja yang saya sampaikan sebagai presentasi dari hasil penelitian kami sementara saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bapak mewarli telah menikahkan presentasinya saya persilahkan selanjutnya kepada bapak nyara sumber silahkan pak syariza keluar baik mungkin promenang dulu oh boleh yang pertama presentasi dari bapak kairul pahmi ya bapak kairul pahmi saya melihat dari yang dilaporkan dengan presentasi tadi ada perbedaan dan penambahan rumusan masalah jadi dilaporkan yang apa yang ada di laporan pertama apa saja tantangan dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan kurikulum 2020 KKNI itu yang pertama yang kedua apa saja faktor yang diperlukan dalam pengembangan kurikulum OB MBKM di ProdiHest yang ketiga bagaimana rumusan kurikulum OB MBKM dalam pekuat kumpulasi wursan ProdiHest di era 4.0 nah ini yang ada dalam pelaporan tadi dalam penyampaian pertama ditanya implementasi kemudian ada perubahan rumusan kurikulum OB kemudian landasan apa yang dilakukan oleh ProdiHest ke depan jadi ini kalau memang ini nanti disesuaikan laporan sesuai dengan yang dipresentasikan pakai rupanya kemudian ini dari pelaporan pertama disebut ada beberapa tahapan dan proses penyusunan ya itu langsung kita lapor sebagaimana yang kita tanya yang kita tanya tentangan berarti tantangan dulu kalau memang susunannya gak pas yang mana duluan didahulukan ya karena dalam pelaporan disini pelaksanaan yang terlihat bukan tantangan kemudian yang kedua faktor yang diperlukan coba lihat di temuan atau di pelaporan ini juga kurang jelas kurang jelas tapi dalam penyampaian tadi sudah lebih jelas mungkin agak lebih sulit menyesuaikan dengan pelaporan secara oral dengan apa yang kita tulis kemudian rumusan kurikum yang ketiga ini saya yang menyampaikan ini berdasarkan dari pelaporan mungkin ada yang disampaikan tadi tidak ada dalam pelaporan juga ini harus diperjelaskan kembali ya kemudian juga kesimpulan kesimpulan itu juga harus jelas karena yang yang ada disimpulan di pelaporan belum lengkap belum jelas mungkin karena buru-buru dan lain-lain ini mohon dilengkapi termasuk data-data yang didapatkan dari instrument-instrument yang dipakai jangan lupa misalnya nanti dari wawancara sebuah wawancara observasi observasi begitu karena ini ada kecerendungan instrument ditulis tapi tidak ada dalam pelaksanaan dalam temuan ditulis disana observasi tapi dalam temuan itu tidak ada itu harus ada kemudian hati-hati juga ini kebanyakan sampai sudah jadi laporan itu di bab tiga metodenya masih ada di-di-di disana masih ada akan-akan maaf akan-akan karena masih berbentuk perusahaan awal jadi untuk Bapak apa namanya Bapak Erofahmi kalau memang apa namanya yang dipakai perumusan masalah yang presentasikan nanti dibuat seperti yang dipresentasikan urutan urutannya juga kemudian juga pelaporan berikutnya harus sesuai dengan rumusan masalah yang dipilih atau yang dipuat kalau memang ditambah tidak apa-apa silahkan ditambah kemudian pelaporan kita ini kalau dulu boleh 60 halaman sekarang saya dengar-dengar ini minimal 80 halaman sudah termasuk apa namanya referensi disana baik demikian untuk Pak Perufahmi dalam penyampaiannya sudah sudah lebih banyak dan sudah lebih bagus cuma susunan pelaporan saja yang perlu dilihat kembali begitu yang berikutnya kepada Bapak Pak Rodin tadi dipresentasikan oleh Ibu Hanifah ini pengabdian Bu ya benar Pak pengabdian saya sudah melihatnya logbooknya sudah ada ya oke kemudian juga apa namanya bagian laporan antara ini di apa di kesimpulan yang Ibu berikan dilihat tuh apa namanya siswa-siswi SDIT Al-Azhar Kero Banda Aceh mampu menuliskan berita secara sederhana gini-gini-gini ini harus langsung simpulan dari temuan misalnya ini yang ditanya Ibu tanya apakah pelatihan warjalan cili efektif itu dulu yang diargumenkan ini saya ada mendapatkan bukan hanya di paper ini juga paper lain itu beda-beda ininya lain ditanya lain pula di 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 kesimpulan biasanya ditemuan sesuai dengan ditanya di kesimpulannya bermasalah sering sekali bermasalah ini yang terlihat disini enggak tapi dalam penyampaian dan apa dan temuan ada ada saya sudah baca ada begitu juga bagaimana proses pelatihan menulis ini yang terlihat di Ibu sampaikan disini juga belum begitu lengkap ya lengkap sudah respon siswa yang ada dilaporkan juga tidak ini tidak lengkap kesimpulannya disini disesuaikan dengan apa yang ditanya yang ada di pelaporan yang ada di bahagian kesimpulan juga begitu begitu aturannya jadi jangan jangan yang lain-lain yang lain-lain demikian untuk Ibu apa namanya untuk Ibu Hanifah selanjutnya Bapak Mawardi Pak Mawardi loku sudah beres laporan antara ada dan ada di sana sini yang apa namanya perlu disesuaikan sesuaikan dengan rumusan masalah ini terlihat disini semua penelitian ini adalah metri pembelajaran diterapkan pada objek cagat belaya tidak hanya berbasis sejarah dan sebagainya nah ini bukan pada kesimpulan langsung Bapak bagaimana nampak cagar budaya langsung saja manfaatnya begini begini mungkin silahkan kemudian dampaknya juga begitu ini hasil pembelajaran sudah didih dapat diukur melalui dan sebagainya memang sudah sudah masuk ini dampak-dampaknya tapi harus langsung disebutkan dampak memfaatannya jelas nah gitu clear urutannya tapi pembelajaran Bapak sudah ada sudah ada hanya dalam pelaporan karena kami membaca pelaporan pelaporan yang kami baca dan ini memang harus sesuai dengan template pelaporan ilmiah harus sesuai terakhir untuk apa namanya ini sudah tiga orang saya boleh komentar sebagai apa yang umum baik yang peneliti sebelumnya juga bahwa yang namanya menulis memang harus sesuai dengan scientific approaches approach itu penekatan penelitian ilmiah apa yang harus ada di mana begitu sangat berbeda dengan penjahit ketika ada profesional tidak perlu lagi patron ini siapa saja ini yang sudah ada di sini sudah luar biasa cuman dalam pelaporannya saja yang masih di sana sini yang masih perlu perbaikan penambahan dan lain-lain demikian saya serahkan pada Pak Syarizal silahkan Pak silahkan Pak Syarizal halo silahkan Pak Syarizal Pak Syarizal mute tolong moderator ya Pak bisa di bisa di unmute nah itulah siapa yang unmute dia dia gak dengar nah udah-udah silahkan Pak Syarizal ya baik tiga pemateri tadi sudah menyampaikan banyak hal dan sudah membaca apa yang sudah dilaporkan secara sementara dari laporan sementara yang dihajukan dan saya lihat secara umum seperti saya sampaikan tadi sudah lengkap yang pertama sekali dari logbooknya logbooknya kemudian laporan antara sudah 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 berwakili sesuai dengan target untuk minggu ini ataupun dalam bulan ini sudah tercapai keselanjutnya mungkin terkait dengan bukti realisasi anggaran dari tiga peneliti ini yang perusahaan mempresentasikan hasil sementaranya yang mungkin belum lengkap karena sampai dengan apa namanya hasil sementara itu berarti sudah sekian misalnya sudah berapa anggaran ataupun sudah berapa juta sudah dihabiskan untuk ini sehingga nanti mungkin ada anggaran anggaran lain ataupun biaya lain yang barangkali bisa dipakai untuk dibiayai tapi yang jelas setiap laporan setiap uang yang dihabiskan itu mungkin Bapak Ibu bisa membuktikannya apakah dalam bentuk bond ataupun mungkin dalam bentuk honor yang sudah di taken misalnya ataupun bukti-bukti lain yang bukti-bukti penuh lain yang bisa mendukung bahwa uang sudah betul-betul dianggarkan dan sudah direalisasikan sesuai dengan sesuai dengan apa yang sudah ada di RAP itu mungkin bukti-buktinya sudah nanti kalau yang belum lengkap dilengkapi karena ada beberapa juga yang belum lengkap sesuai dengan kluster pengkhian ada kluster pengkhian yang yang 70% sudah di dianggarkan ataupun sudah dicairkan uangnya tinggal sisa 30% lagi dan ada juga yang memang pengkhian-pengkhian dasar itu sekaligus dicairkan uangnya misalnya 50 juta ada 25 juta jadi itu persentase-persentase uang yang sudah digunakan itu harus dibuktikan dan dilaporkan secara detil sehingga betul-betul apa yang sudah dihabiskan itu ada bukti nyata kemudian terkait dengan tagihan dari setiap kluster penelitian itu disesuaikan kalau misalnya tagihannya cinta satu ataupun artikel jurnal pendekskopus kemudian sesuai dengan kluster masing-masing itu dilengkapi ataupun dipenuhi termasuk juga HKI dan sebagainya kemudian demi buku kalau yang sesuai dengan kluster penelitian nanti dilihat kembali sehingga ini betul-betul lengkap kemudian secara umum jadi sudah melihat tadi dan kemarin sudah menilai bahwa apa yang sudah disampaikan laporan antara tadi itu sudah bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya sudah bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya kemudian nanti disempurnakan data-data yang belum lengkap dan disesuaikan dengan rumusan masalah jadi rumusan masalah apa namanya hasil penelitian ataupun kesimpulan di bab 4 ataupun bab 5 itu harus disesuaikan dengan rumusan masalah dan dibuktikan dengan data-data yang memang mendukung data-data kualitatif ataupun data-data kuantitatif yang mendukung semuanya bisa menjawab rumusan masalah kemudian perlu juga dipahami betul bahwa kadang-kadang ada juga kesimpulan ataupun hasil penelitian yang kadang-kadang tidak sinkron dengan rumusan masalah jadi rumusan masalahnya lain kadang-kadang begini ada rumusan masalahnya bagaimanakah pertanyaan bagaimanakah jadi ketika di hasil penelitiannya jawabannya apakah jadi ini mungkin tidak sinkron kalau pertanyaan bagaimanakah mungkin nanti jawabannya harus sesuai dengan bagaimanakah mungkin juga pertanyaan-pertengian lain dalam masalah yang diajukan jadi harus sinkron dan sesuai sehingga hasil penelitian yang sudah ada itu betul-betul ketika kita cek kita lihat itu sinkron dengan rumusan masalah yang diajukan kemudian mungkin nanti seperti di awal dulu di proposal yang ada jangan lupa sekali itu novelty-nya jadi ada kebaruannya itu penting karena tidak hanya disampaikan hasil penelitian karena nanti lihat apa novelty-nya apa apa yang apa yang baru ataupun apa hal yang baru dari penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya jadi ini juga perlu dicermati semuanya oleh Bapak-Ibu peneliti sehingga betul-betul penelitian ini adalah penelitian tidak hanya sebatas apa namanya sebatas ada anggaran dimanfaatkan kemudian tidak hanya sebatas untuk yang mungkin naik pangkat kita tapi juga bermanfaat penelitian ini untuk masyarakat luas baik secara internal maupun eksternal itu mungkin harapan kita semuanya tidak hanya satu dua orang tapi untuk semuanya untuk bermanfaat penelitian ini dan juga dengan anggaran yang sudah disediakan itu untuk bermanfaatkan sehingga kita harapkan hasil penelitian ini meskipun ini sementara dan juga nanti ditetapkan ke hasil penelitian yang sempurna bisa bermanfaat dan juga bisa anggarannya bisa dipentang jawabkan mungkin demikian dan secara umum sudah bisa dilanjutkan menurut saya sudah bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya untuk menyempurnakan data-data yang belum lengkap hanya karena ini hanya sebatas laporan sementara jadi belum lengkap semuanya nanti mungkin pada hasil pada laporan hasil mungkin kita harapkan nanti sudah lengkap tidak ada lagi istilah ada tertinggal data kemudian tidak ada lagi istilah logbooknya tidak terisi kemudian apaan tagihannya ataupun outcome dan outputnya mungkin masih tertinggal mungkin dari awal ini kita sudah bisa mempersiapkan untuk sempurna sempurna mungkin pada saat laporan hasil mungkin demikian ya mungkin untuk selanjutnya yang terakhir mungkin langsung 4 orang lagi tersisa ya ya baik terima kasih Bapak reviewer kita lanjutkan selanjutnya itu Ibu Hijriyati kepada Ibu dipersilahkan waktunya 10 menit baik terima kasih Pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum bagaimana kelihatan Pak sudah ibu sudah terlihat baiklah saya akan presentasikan seminar antara dengan judul integrasi nilai-nilai moderasi beragama dalam pembelajaran inklusi anak usia dini latar belakang penelitian saya katakan bahwa pendidikan anak usia dini ini adalah pendidikan masa atau sering disebut dengan golden age pada masa ini usia 0 sampai 6 tahun dan merupakan prioritas pertumbuhan yang paling cepat nah dalam hal ini dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama pada anak usia dini itu membutuhkan peran guru sehingga menjadi anak tertanam nilai-nilai moderasi yaitu toleransi damai dan juga mencegah diskriminasi dan menghindari nilai-nilai ekstrim dalam kehidupan karena tidak menghargai perbedaan nah disini berdasarkan hasil observasi awal dilakukan di Pakut Harsha ceria penelitian ini ketika pembelajaran melangsung anak yang menggangguan atau kelainan membuat suasana menjadi tergagu apabila pembelajaran tidak terlaksana dengan baik maka akan berdampak pada karakter dan tumbuh pembang anak karena kegiatan pembelajaran berkualitas akan muncul dalam suasana yang dihilangkan pengelolaan pembelajaran dengan menanamkan nilai-nilai seperti komitmen kebangsaan toleransi anti-kecerasan dan menerima materialis yang berbeda dapat dikatakan sebagai upaya guru menciptakan suasana kegiatan belajar mengajar dan kondusif dan terciptanya hubungan komunikasi yang baik antara guru anak dan orang tua dari penelitian ini rumusan masalahnya bagaimana integrasi nilai-nilai moderasi bergama dalam proses pembelajaran inklusi di paut harja ceria metode penelitian yang saya gunakan di sini adalah penelitian lapangan dengan gunakan metode penelitian kualitatif penelitian ini dilaksanakan di paut harja ceria Banda Aceh yang beralamat di jelingke kota Banda Aceh subjek penelitian dalam penelitian ini adalah pembelajaran inklusi anusya dini oleh satu kepala sekolah empat orang guru guru kelas dua orang guru pendamping dan satu orang ahli terapi teknik pengumpulan data wawancara dan ada FGD juga observasi dan dokumentasi teknik analisis data dengan reduksi data penyajian data dan kesimpulan hasil tamuan sementara hasil penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai moderasi peragama di paut harja ceria telah berhasil membentuk lingkungan pendidikan inklusif yang sangat positif yang pertama integrasi nilai-nilai moderasi beragama yang ditunjukkan dengan nilai-nilai karakter yang baik oleh anak usia dini seperti komitmen kebangsaan disini guru memperkenalkan lagu Indonesia Raya hari kemerdekaan Indonesia yang dilaksanakan setiap tanggal 17 Agustus memeriahkan acara tersebut dengan berkutipawai dan acara kegiatan lainnya yang ingin yang ikut melibatkan anak berkutuan khusus dan anak normal secara bersamaan yang kedua nilai toleransi yang merupakan sikap terbuka yang menghormati dan menerima perbedaan bukan hanya sekedar menghormati perbedaan anak-anak belajar juga untuk menghormati orang lain membangun hubungan yang harmonis dengan teman sebaya kemudian yang ketiga sikap anti kekerasan adalah upaya secara sadar yang dirancang untuk menanangkan nilai-nilai dorasi kepada anak dan menjadikan prinsip menolak segala bentuk dan menjadikan prinsip menolak segala bentuk tindak kekerasan sebagai keterampilan dalam setiap hal di palut arjajanya guru menggunakan strategi kayang yang artinya strategi kasih sayang sebuah strategi menjadikan kasih sayang sebagai dasar dalam melayani anak keempat nilai moderasi beragama yang terakhir penerimaan terhadap tradisi yaitu penerimaan serta ramah terhadap tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama pengenalan budaya dilakukan melalui gambar gambar ikut serta dalam kegiatan diadakan oleh sekolah ataupun pemerintah kota hasil penyelitian juga menunjukkan adanya rasa penghargaan yang kuat diantara anak normal dan anak khusus dalam pembelajaran inklusi anak usia dini dengan integrasi nilai-nilai beragama ini tercermin dalam interaksi sehari-hari di sekolah dimana anak saling dukung dan menghargai perbedaan dalam hal berpendapat beragama dan juga kemampuan dalam belajar ini dokumentasi dari penyelitian di paut harga ceria kemudian itu saja terima kasih terima kasih ibu atas presentasinya selanjutnya saya persilahkan kepada ibu Fitri Meliasari baik pak saya share screen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam saya akan mempresentasikan hasil sementara laporan saya yang berjudul dengan dinamika keluarga dan dukungan Tunggu Inang terhadap karir Tunggu Inang di media di dunia maya dimana latar belakangnya adalah bisa dikatakan Tunggu Inang ini sekarang saat ini sudah mulai berkarir juga di dunia maya sehingga akan ada dinamika di dalamnya dimana ada stigma gender di dalam masyarakat melihat bagaimana perempuan itu mulai aktif di berdakwah di sosial media lalu dari masalah itu muncullah rumusan masalah dimana saya ingin melihat bagaimana dinamika keluarganya untuk mendukung karir Tunggu Inang di dalam industri media terutama di dunia maya lalu yang kedua itu apa aja tantangan yang dihadapi oleh keluarga serta dukungan dari mereka dengan metode penelitian dengan metode penelitian kualitatif metode pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi dimana saya melakukan observasi lalu wawancara langsung kepada si narasumber saya yang disini ada tiga keluarga dimana Tunggu Inang itu yang saya wawancara itu ada tiga orang dan berserta keluarganya nah untuk hasil temuan sementaranya ada perubahan pergeseran peran dimana yang dulunya Tunggu Inang itu dianggap cuma sebagai ibu rumah tangga tradisional tapi mereka sudah mulai muncul ke dunia maya dengan berdakwah kalau dulu kan mereka cuma di balai-balai kecil nah disini ada dinamikanya yang muncul dimana anggota keluarga kebanyakan dari hasil wawancara saya mereka mendukung mendukung bahwa ada perubahan posisi dimana kadang-kadang mereka juga melakukan fleksibilitas dimana pekerjaan rumah tetap menjadi tanggung jawab si Tunggu Inang tapi sang suami dan anak juga ikut membantu disitu keluarga juga memberikan dukungan emosional dan finansial atau teknis nah dukungannya itu bisa berupa pengelolaan media sosial akun-akun yang ada di dunia maya terus juga ada penyediaan perangkat misalnya kayak handphone yang terbaru atau laptop atau akses internet yang baik gitu nah untuk tantangannya sendiri ada tantangan khusus dimana saat ini kan semakin banyaknya orang menggunakan dunia maya itu kan pasti akan ada komentar-komentar negatif atau kritikan-kritikan dari luar sehingga itu menjadi satu tantangan tersendiri buat mereka menerima bahwa akan ada orang yang suka dan tidak suka terhadap apa yang mereka lakukan itu hasil temuan saya untuk sementara dan ini berupa dokumentasinya beberapa dokumentasinya dan ini adalah hasil dari ini daftar pustakanya sekian dari saya saya kembalikan kepada moderator terima kasih ibu untuk berikutnya kita persilahkan kepada bapak atau ibu jarnawi persilahkan waktunya sebelum ini bapak jarnawi iya dapat baik dari kompok kami ibu Nur Arafah akan memperkisikannya kepada ibu Nur Arafah kemudian selatan Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum ini mungkin karena pakai dua device salah satunya di mute dulu di mute dulu baik 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 oke ya si berdengung nah udah coba baik baik kami akan mencoba mempresentasikan progres pengabdian kami yang berjudul memutus ujung jaring radikal ini penguatan komunitas remaja masjid di kabupaten Aceh Besar untuk menangkal brainwashing dan cyberbullying destruktif melalui kecakapan bermedia sosial ketuanya adalah Bapak Jarnawi kemudian Dr. Fahirus saya sendiri dan dua orang mahasiswa masita dan showcast pengabdian ini berdasarkan pada laporan merupakan kelanjutan dari laporan penelitian puslipen DP2M UIN Araniri 2023 yang mengonfirmasikan bahwasannya adanya perubahan sikap perilaku dan signifikansi pengembangan pemikiran ke arah moderasi beragama pada sejumlah mantan narapidana terorisme di asal Aceh yang pernah terlibat jaringan terorisme islamic state of Iraq and Syria atau yang kita kenal dengan ISIS kemudian juga dari laporan Bapak Fakri bahwa media sosial memberikan pengaruh masif terhadap awal keterlibatan dan kemungkinan orang-orang melakukan aksi radikal dan teroris kemudian ada KAM pelatihan militer jaringan teroris di Aceh Besar yang telah digerbek namun diseminasi informasi dan isu radikal media sosial juga memapar remaja dan anak-anak muda di kawasan Aceh Besar dan ini menyimpan potensi terjadinya teror dan aksi radikalisme baru kekhawatiran yang timbul diantaranya adalah terlihatnya melalui aksi-aksi klaim kebenaran kelompok keagamaan yang dilakukan dalam bentuk perusakan rumah ibadah penyerangan dan penghentian paksa pengajian suatu kelompok kelompok masyad keagamaan dan perebutan masjid aksi ini dilakukan oleh anak-anak muda dan remaja yang termobilisasi dengan proses searching dan scrolling menggunakan jari jemari di layar media sosial mereka nah disini ada beberapa indeks potensi radikalisme yang kami peroleh atau bersumber dari BNPT tahun 2020 yang diklasifikasikan dalam beberapa klasifikasi yakni berdasarkan gender kemudian generasi kemudian area kemudian pencarian konten dan menyebar konten nah disini dapat kita lihat bahwa pada generasi gen Z itu ada 12,7% kemudian generasi milenial itu ada 12,4% dan gen X itu 11,7% nah demikian juga pada klasifikasi gender kita bisa melihat bahwa laki-laki disitu ada 12,1% dan 12,3% bagi perempuan nah disini bisa kita lihat bahwa memang ada potensi terjadinya radikalisme baik pada urban maupun pluralisme kemudian masalah pengabdian hasil survei BNPT maupun berbagai survei lainnya yang pernah dilakukan terkait potensi radikal diperoleh fakta bahwa tidak pernah mendapat tindak lanjut dalam bentuk pendampingan masif terhadap kelompok netizen kalangan urban maupun generasi muda yang berada dalam komunitas keagamaan seperti remaja masjid pengabayan hal ini berpotensi menjadi celah masuk dan berkembangnya pemahaman radikal sehingga aksi teror secara fisik maupun dalam bentuk brainwashing dan cyber bullying menjadi tidak terhindarkan di kalangan remaja masjid khusususnya di Aceh Besar sehingga mereka berpotensi dapat terjerat dengan masalah hukum karena itu upaya pendampingan untuk mewujudkan generasi muda urban dalam konteks ini komunitas anak muda dalam wadah lembaga keagamaan remaja masjid yang berada di kabupaten Aceh Besar agar memiliki kecakapan literasi terhadap pemberitaan hoax dan radikal dalam media sosial menjadi sangat urgent dan sangat dibutuhkan kemudian kerangka berpikir masyarakat Aceh pernah abai terhadap isu terorisme dan indikasi aktivitas radikal yang bermuara pada terbentuknya KAM pelatihan militer di Pegunungan Jalin Kabupaten Aceh Besar KAM pelatihan ini memang tidak berlangsung lama tetapi berhasil membentuk pola pikir sikap dan perencanaan radikal pelatihan militer dan brainwashing yang dilakukan berhasil mempengaruhi seratus lebih warga Aceh termasuk ex-anggota gerakan Aceh Merdeka selama awal 2009 hingga Maret 2010 mereka terindoktrinasi mengikuti pelatihan alam militer di Jalin sebagai kelompok religius keagamaan itulah sebabnya pengetahuan tentang indikasi informasi hoax dan radikal serta pemahaman etis dan risiko bermedia sosial perlu dipahami oleh remaja masjid sehingga sebagai bagian dari generasi X, Y, Z agar upaya baik berada di lingkungan masjid tidak malah menjadi kontraproduktif metode yang kami gunakan dalam pengabdian ini adalah yang pertama bentuknya berbasis pada lembaga keagamaan dengan metode pendampingan ceramah latihan dan praktik lapangan kemudian kami juga melakukan observasi dengan pemetaan terhadap remaja masjid yang ada pada 114 masjid dalam wilayah Aceh Besar dan Kota Bandace kemudian kami juga melakukan penyaringan dari 114 masjid di jaring 50 masjid yang memiliki remaja masjid dengan tingkat penggunaan media sosial relatif tinggi berdasarkan angket yang dibagikan saat pemetaan terhadap 50 remaja masjid ini kami melakukan pendampingan jadi 50 remaja masjid ini dipilih dan didampingi secara intensif dalam kegiatan ceramah pelatihan dan praktek literasi media sosial ada pun yang menjadi materi pendampingan adalah mengidentifikasikan informasi hoax aspek etis dan resiko hukum atas diseminasi konten hoax bertendensi radikal dan teror berbalur konten keagamaan kemudian waktu yang kami rancang untuk pendampingan adalah selama 3 bulan dengan jadwal pemberian materi berupa ceramah latihan dan praktek yang terukur ini adalah beberapa kegiatan hasil sementara baik brainstorming dari tim pengabdi dan dengan stakeholder dan calon pendamping dan pendampingan pengabdian nah rapat koordinasi tim pengabdian masyarakat stakeholder dilakukan dengan membahas dan menyusung prosedur dan teknik pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat secara signifikan hasil sementara ini adalah beberapa aktivasi yang kami lakukan dalam rapat koordinasi tim pengabdian masyarakat untuk menentukan dan identifikasi titik fokus wilayah fasilitator narasumber dan peserta kegiatan jadi demikian jadi demikian progres pengabdian kami terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikutnya kami persilahkan kepada ibu asidah ibu 10 menit terima kasih Pak Rizul Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih yang kami hormati Pak Rizul dan Pak Suarijal Pak Rizul juga Bapak Ibu teman-teman sekalian yang berbahagia izinkan saya mewakili teman-teman peneliti untuk menyampaikan hasil penelitian kami yang berjudul strategi dakwah bilhal pada ragam komunitas Aceh dan Madura pada ragam komunitas Aceh dan Madura studi perlindungan perempuan dan anak pasca perceraian saya sebagai kutub peneliti ada Dr. Pakri ada Dr. Rosita Sari PhD ada Harir mahasiswa dan Siti Maisharah sebagai salah satu aluni nah dosen luar biasa nah terbelakang masalah bahwa angka perceraian itu dimana-mana sekarang meningkat ya meskipun secara pendataan secara nasional itu didatanya tertutup turun tapi Aceh dan Jember itu meningkat nah sementara kepedulian sosial masyarakat dan juga aktivitas dakwah untuk itu sangat terbatas jadi ada karifan lokal tetapi itu tidak sistemik ya misalnya di Dura itu ada namanya Tanian Lanjang di Aceh juga kita punya apa namanya sistem kekerabatan tetapi juga tidak sistemik kita mengkhawatirkan jika kemudian upaya untuk perlindungan perempuan dan anak pasca perceraian ini tidak dikonsenkan dalam aktivitas dakwah maka semakin banyak anak-anak yang terlangkar dan semakin banyak masalah-masalah sosial yang muncul berbasis dari keluarga-keluarga yang rentan pasca perceraian ini ini jadi latar belakang nah karena kita merumuskan empat rumusan masalah diantaranya memetakan bagaimana kondisi perempuan dan anak pasca perceraian di komunitas Aceh dan Madura bagaimana implementasi dakwah bilhal yang berkembang dan bagaimana tantangan dakwah bilhalnya bagaimana pemampatan potensi lokal yang ada nah ini lokasi penelitiannya untuk Aceh kita mengambil risetnya itu di Aceh Besar dan di Jember itu di Maduranya kita mengambil komunitas Madura Pak 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 Kuda di Jember nah pelaksanaan FGD wawancara dan observasi Alhamdulillah untuk Jember sudah selesai kita lakukan untuk Banda Aceh juga Alhamdulillah tercuali nanti dalam analisis dan pendalaman kita merasa untuk membutuhkan pendalaman-pendalaman itu kita akan lakukan kembali untuk RM1 atau rumusan masalah satu tentang kondisi perceraian di Aceh yang warna merah itu di di Aceh Besar itu sempat perceraian tertinggi itu adalah karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dari total tahun 2020 itu 6904 kasus perceraian 5400-nya itu karena pertengkaran kemudian di 700-nya itu karena meninggalkan salah satu pihak selanjutnya dengan faktor ekonomi selanjutnya dengan KDRT dan seterusnya itu adalah karena faktor menjara poligami dan lain-lain sementara untuk Jember itu faktor madula di Jember itu faktor perceraian paling tinggi itu juga mirip sama Aceh perselisihan dan terus-menerus cuma faktor ekonomi dan meninggalkan pasangan itu juga menjadi faktor yang paling tinggi nah kemudian KDRT ada kasus jina tapi uniknya di Jember di komunitas Madula Jember itu itu ada juga kasus yang tinggi yaitu adalah karena sebab perceraian itu kena kawin paksa nah setelah kita mencari tahu ya ternyata di komunitas Madula Jember itu ada adat yang namanya abekalan abekalan itu adalah pertunangan perjodohan keluarga bahkan semenjak anak dalam kandungan itu sudah dijodohkan di usia 12 tahun itu sudah ditunangkan tapi pertunangannya itu dalam bentuk nikah siri sehingga pernikahan anak itu Jember adalah apa namanya penyumbang angka tertinggi untuk seluruh Indonesia karena kasusnya tadi jadi salah satu sebab perceraian di Jember adalah kawin paksa angka perceraian di Jember itu adalah 89.000 yang cukup tinggi sangat tinggi Jember itu selalu menduduki peringkat kedua atau ketiga untuk Jawa Timur sebagai angka perceraian di Provinsi Jawa Timur nah kemudian kondisi pasca perceraian untuk beberapa item itu memiliki kesamaan antara Aceh dan Jember yaitu tentang menembulkan kerentanan ekonomi sama risiko pengasuhan juga sama ada interaksi sosial yang terganggu juga sama risiko mengalami kekerasan itu juga sama anak sebagai objek perselisihan juga itu sama terjadi di Aceh nah terganggu kesehatan juga juga sama kita menemukan anak yang terganggu jiwa di Aceh besar beberapa dan juga kita menemukan juga di Jember anak korban perceraian terganggu secara kejiwaan dan mentalnya lalu stigma juga sama nah untuk Jember ada masalah yang semakin rumit yaitu ketika kemudian ada persoalan kesamaran nasab anak ya karena pernikahan perceraian yang berulang kali sementara tidak ada pencatatan sehingga ada anak yang dilahirkan dari pernikahan seorang perempuan dari suami yang ketiga tapi dia masih menggunakan kakak dari suami ibunya yang pertama jadi dia bintinya itu atau binnya itu adalah dari ayah dirinya jadi ini persoalan kesamaran nasab yang menggelisahkan yang cukup rumit nah kemudian di Jember juga ada persoalan setelah mengalami persoalan karena stigma yang tinggi yang istri perempuan itu cenderung memilih menjadi TKW menghindari masalah dan berangkat menjadi TKW ke Malaysia Arab Saudi Singapura dan beberapa tempat lainnya yang suami kemudian dia menjadi TKI nah kemudian ada konflik wali jadi konflik wali perebutan ini anak siapa perebutan siapa yang baru berhak menjadi walinya karena itu banyak anak terlantai pasca perceraian nah kemudian ada persoalan kegagalan pendidikan karena tidak punya data kependudukan di akte lahirnya ayahnya si Polan di dalam ijajahnya binnya sudah yang lain sehingga karena ada perbedaan data-data ini sehingga kemudian ada beberapa anak gagal dalam pendidikannya tidak bisa ikut ujian nasional nah kemudian ada bias pengasuhan oleh Eyang jadi karena ayah menjadi TKI di Bali umumnya ibu menjadi TKW nah kemudian anak dititipkan kepada Eyang sendiri pengasuhannya menjadi sangat bias nah itu situasi di Jember pasca perceraiannya nah kemudian situasinya kalau di Aceh itu umumnya tinggal dengan keluarga luas bersama ibu dan itu disenangi oleh nenek dan kakeknya jadi nenek dan kakek senang mengasuh cucu ya nah kemudian kalau dalam kondisi yang mapan si ibu itu dia punya rumah sendiri meskipun di sekitar orang tuanya nah kemudian biasanya juga kita temukan dalam faktanya istri menemukan kreativitas ekonomi yang baru nah sementara di Jember itu mereka tinggal dalam tanian lanjang jadi ada budaya di Jember itu anak perempuan itu mendapat rumah sama kayak kita harta penulang di Aceh tapi rumahnya yang di Jember itu mereka tersusun jadi rumah utama nah kemudian ada di sampingnya rumah anak perempuan pertama rumah anak perempuan ketiga rumah anak perempuan dan seterusnya di depan di tengahnya itu halaman besar di depan itu nanti ada dapur ada budang nah paling ujung dari komplek itu adalah menasah atau mencolanya jadi itu adalah tanian lanjang dan biasanya kendali yang tengah tertinggi itu dari rumah utama adalah suami atau bapak jadi meskipun garis familinya Jember itu adalah matriarkal tetapi mereka dalam pengambilan keputusan itu adalah patriarkal dan sangat patriarkal nah kemudian ada ibu dan anak keluar dari tanian lanjang tadi kemudian ibu menjadi TKW itu situasinya di rumusan masalah pertama ketika bertanya bagaimana kondisinya pasca perceraian nah kemudian bagaimana dakwah bilhalnya gitu ya jadi di Aceh itu ada sistem kekerabatan ya dimana pakek nenek itu senang mengasuh cucu nah kemudian ada juga di dalam budaya Aceh itu budaya bersedekah pada momen-momen tertentu untuk kerabat jadi pada maulid pada hari raya itu anak-anak yang dari perceraian itu biasanya mendapat santunan-santunan kemudian juga ada peran-peran yang kita temukan di Lam-Lom itu yang dia menjadi sosok religis yang sangat luar biasa yang bisa menghapus atau mengurangi stigma buat ibu-ibu yang single single mother ini ya kemudian ada peran aparatur gampung dalam terminologi yang kita sebut adat budaya gampung adat budaya gampung asli Aceh tapi ini mulai luntur cuma itu di Lam-Lom itu masih mengakar dengan baik nah kemudian ada afirmasi ya misalnya gampung punya bantuan itu diafirmasi untuk perempuan-perempuan yang ataupun anak-anak dari keluarga-keluarga yang bercerai nah itu di Aceh wabil hal yang muncul praktek-praktek baik yang kita temukan nah kalau di Jember itu nah mungkin perlu kami informasikan masyarakat Madura di wilayah Tapa Guda termasuk Jember itu memberikan identitas baru bagi mereka dengan sebutan pendalungan mereka tidak mau menyebut dirinya Madura jadi ada anekdot di antara mereka itu kalau ditanya kamu orang Madura ya oh bukan saya bukan orang Madura saya orang Jember jadi mereka itu tidak mengaku dirinya Madura mereka menyemut dirinya pendalungan jadi pendalungan itu kayak apa ya udah bercampur-campur budahnya bukan Madura asli nah jadi disana kita menemukan Tanokor sebuah praktek baik yang luar biasa yang Tanokor itu awalnya dibangun karena merasa gelisah melihat anak-anak yang dititipkan ke eyang di satu kampung lalu kemudian eyangnya tidak tahu apa-apa sehingga kemudian eyangnya dilakukan peningkatan kapasitas anak-anak itu dikumpulkan dengan sanggar enggerang awalnya lalu si eyang-eyang itu diajarkan tentang handphone bagaimana menggunakan handphone dan mengembangkan kemudian pengasuhan jarak jauh buat anak-anak yang ibunya menjadi TKW ayahnya menjadi TKI nah itu itu di Tanokor Tanokor juga berhasil membangun sekolah namanya Pak Bapak itu ya itu di beberapa titik dan kemudian ada sekolah yang disebut dengan Bu-Ibu di beberapa titik jadi sekolah Pak Bapak tadi mengajarkan eyang-eyang dan Pak Bapak itu bagaimana pengasuhannya baik kemudian Bu-Ibu juga begitu ini kira-kira begini di rumusan masalah yang kedua saya nggak tahu apa cukup waktu nah ini di rumusan masalah yang ketiga gambarannya seperti ini saya kasih gambaran umum saja jadi ada tantangan yang luar biasa kalau yang di Aceh tantangannya bahwa ternyata ada paradigma gampung baru dan gampung lama di Aceh dimana di gampung baru itu perlindungan berbasis adat-istihadat itu sudah mulai luntur itu garis besarnya sementara kalau di Jember itu tidak ada peran aparatur desa tapi basis kekuatan gerakan-gerakan dari bottom up itu sangat tinggi sekarang itu yang tantangan secara umumnya belum lagi persoalan TKW yang sangat mudah agen-agennya banyak di sana di rumusan masalah keempat ini kami menyusun konsep ini yang paling utuh ini adalah itu bagaimana konsep kearifan lokal berbasis gampung asli Aceh yang spiritnya harus kita hidupkan karena itu ternyata memberi perlindungan yang sangat baik bagi perempuan dan anak perceraian kearifan lokal di Aceh di Madura mereka punya pesantren-pesantren yang dibangun dengan nyaris gratis jadi tidak ada pembayaran jadi Kiai-Kiai itu menerima anak-anak yang dititipkan korban perceraian dan orang tuanya tidak tahu kemana kadang-kadang juga bertahun tidak dihubungi ini mungkin secara garis besar yang kita coba lihat ya sebagai sebuah apakah temuan apa-apa namanya baik di Aceh Besar ataupun Jember dakwah milhal eksis dalam perlindungan keluarga di tengah sekarut masalah perceraian di Aceh tradisi gampung dan keluarga luas itu menjadi kekuatan kita nah kemudian terpelihara dalam keseharian dipormalkan melalui kanun adat dan resam gampung tentang peran tokoh adat kemudian mengalir dalam spektrum budaya dan mendapat muatan agama dan itu dilakukan masing-masing karena mencari keridahan Allah jadi itu menjadi kekuatan dakwah di Jember kemudian masyarakat yang melembaga jadi melembaga karena panggilan kemanusiaan anak-anak terlantar melembaga karena panggilan keagaman itu pondok pesantren kemudian mengalir dalam spektrum budaya yang dimotori oleh figur kriai keluarga besar GNU dan kemudian itu di ekspresikan sebagai ibadah mencari dan ini saya pikir yang terima kasih yang bisa kami sampaikan berikut adalah beberapa foto penelitian FGD di Jember wawancara di Jember ini-ini dan kemudian sekian kami para penelitian masukannya Pak Romanam dan Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Ibu Presenter yang telah berpresentasi selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Rasumber untuk mengomentari terima kasih Pak Prof. Syarizal mungkin ada yang mau Pak-Bapak duluan silakan ini yang terakhir mungkin jam 12 kita keluar terus Prof. Syarizal mungkin tidak ada keluar sebentar baiklah saya sampaikan dulu yang pertama Ibu Hijriyati integrasi integrasi nilai moderasi beragama dalam pembelajaran inklusi di TK Adib Mulia Kota Sikli Ibu di rumusan masalah Ibu Ibu bertanya bagaimana integrasi nilai nilai moderasi beragama dalam proses pembelajaran inklusi bagaimana integrasi nilai-nilai moderasi beragama beragama dalam proses pembelajaran inklusi anak usia dini dipaut Harsya Seria Banda Aceh ini seperti apa ini di dalamnya rumusannya tersebut Banda Aceh di judulnya Kota Sikli jadi ketika saya mengajukan proposal saya mengambil sekolah di TK Adib Sikli ketika proses pengajuan proposal itu saya mendapatkan informasi bahwa TK Adib Mulia Sikli ini sudah tutup di Sikli jadi saya mengajukan perubahan judul ketika diajukan oleh saya menulis judul yang berbeda karena saya juga sudah observasi di Baut Harsya Seria di Sikli karena terdapat anak-anak yang sudah saya mengajukan di Sikli Jadi saya baik ditukar judulnya ditukar disesuaikan dengan yang terkini karena ini yang tercatat di akud itu berbeda sudah baik saran saya yang pertama ibu kan melihat bagaimana nilai integrasi nilai-nilai moderasi beragama itu satu soalnya satu soal harus mendapatkan jawaban 15 10 sampai 15 halaman coba ibu bayangkan sulit kan sulit bagusnya soal pertama ibu menanyakan apa apa saja nilai moderasi beragama moderasi dalam beragama jadi nanti ibu jelasin dulu satu-satu jadi ada nilai kebangsaan jelasin nilai toleransi jelasin sikap hati hati kerasan penerimaan tradisi itu rumusan satu baru rumusan dua bagaimana integrasi nilai-nilai tadi jadi ada dua rumusan jangan satu rumusan dicampur-campur disana yang pertama nilai-nilai moderasi dalam beragama tadi ada empat ibu sampaikan tadi jelasin beberapa lembar semua dari mungkin didapatkan penelawancara atau didapatkan dari dokumentasi terserah dari buku baru yang kedua masuk ke soal yang ibu tulis ini bagaimana integrasi nilai-nilai tadi jadi jadi dua sub dia jadi panjang dia tidak satu seperti ini bergabung baik di log apa namanya di bagian log sudah beres sudah oke laporan antara ini belum tersusun dengan baik tapi penyampaian saya lihat tadi lebih bagus dari yang ibu laporkan disini karena yang pertama ibu hijriati yang pertama ibu harus jelasin nilai-nilai kemudian baru integrasi kemudian baru simpulan ini di simpulan yang ibu serahkan di itu di pelaporan saya melihat juga ini belum begitu lengkap belum begitu lengkap memang disini sudah di bandar Aceh ini ya sudah dipindah ke bandar Aceh hasil penelitiannya nanti ibu pisahkan di awalnya nilai-nilai kita moderasi apa-apa saja kemudian baru bagaimana diintegrasi nilai-nilai itu kemudian yang lain-lain saya lihat tidak sudah oke ya cuma memisahkan menjadi dua rumusan masalah itu saja kemudian di kesimpulannya juga harus sesuai dengan urutan rumusan masalah tadi baik yang berikutnya ibu Fitri Meliasari ibu Fitri dinamika keluarga dan hukuman terhadap karir Tengku Inong di dunia maya di logbook saya lihat sudah lengkap sudah ada kemudian laporan antara ini masih perlu di revisi laporan akhir nanti yang pertama ibu tanya bagaimana dinamika dukungan keluarga terhadap karir Tengku Inong di industri media Aceh ya itu yang pertama yang kedua apa tantangan khusus yang dihapi oleh Tengku Inong nah dari pelaporan ibu ini belum tersusun jawabannya ya yang pertama bagaimana dijelaskan dulu ini 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 begitu juga ada kesimpulan bagaimana duluan kemudian juga tantangannya ya tantangannya apa-apa saja karena ibu menanyakan tentang tantangan khusus kenapa ini menjadi khusus dan sebagainya itu ada penjelasan di bagian tantangan khusus jadi tersusun di kesimpulannya itu sebagaimana susunan rumusan masalah yang mana dahulu harus dijahulukan saya pikir untuk ibu itu tentang yang lain sudah mungkin bapak sarizanti akan melihat tentang masalah dana atau keuangan yang berikutnya bapak jarnawi bapak jarnawi bersama dengan ibu nur arafah ya bu ya bapak jarnawi saya memperhatikan dari laporan bapak ibu arafah dan teman-teman ini pengabdian ini belum tersusun sebagaimana seharusnya pengabdian tadi bapak pak rudin dengan siapa tadi nu'a nifah yang gak salah bukan siapa tadi itu di sana ada rumusan-rumusan masalahnya satu apa temuan satu apa temuan dua tiga apa ini yang disampaikan oleh ibu nur arafah tadi tidak terarah ke sana dan saya tidak menemukan rumusan itu di dalam pelaporan memang tujuan penelitian ini untuk menunjukkan generasi muda di lingkungan komunitas masjid akan memiliki kecakapan literasi terhadap media sosial ini kan umum kecakapan literasi yang diinginkan itu seperti apa gitu spesifik bagian-bagiannya jadi ini mohon dibuat rumusan masalah dan temuannya semua rumusan masalah ingat pelaporan pengabdian ini sama aja dengan pelasuran penelitian yang lain ya nanti jadi tulisan namanya dari pelaporan pengabdian tulisannya sama aja dengan tulisan penelitian yang lain nah ini saya lihat ini berbeda dengan yang disampaikan oleh kelompok Pak Pak Rudin ini mohon direvisi diperbaharui dengan anak apa namanya tulis apa rumusan tadi kita berdasarkan rumusan itu itu yang menjadi pegangan kesimpulan juga berdasarkan rumusan itu baik yang terakhir ibu ya ibu Rashidah ibu saya senang mendengar penyampaian ibu luar biasa ini apa namanya penelitiannya bahkan yang ibu sampaikan banyak yang tidak tertulis lebih lengkap yang ibu sampaikan dari apa yang ibu laporkan memang ini namanya sementara jadi kita maklum yang pertama ibu menanyakan tentang bagaimana kondisi perempuan dan anak pasca pencerian dan itu ada jawabannya saya senang melihat disini misalnya itu pertanyaan bersama langsung ada subak puncul sekian halaman kemudian subak kedua bagaimana implementasi dakwah sekian halaman kemudian bagaimana tantangan dakwah sekian halaman bagaimana pemempaatan sekian halaman kemudian baru kesimpulan nah disini yang telah ibu sampaikan terutama tentang tantangan tantangan dakwah itu belum tersusun dengan bagus dalam pelaporan tapi penyampaian tadi ada ya kita menyesuaikan dengan penyampaian dan pelaporan bahkan ada yang penyampaian tadi belum ada atau belum masuk jadi diantara empat rumusan masalah hanya bahagian tantangan tantangan ini yang belum masuk ke dalam pelaporan yang lain sudah oke kemudian kesimpulan juga belum mewakili ke semua rumusan masalah saya kira ini bukan tidak OR cuma saja akan waktu sangat terbatas sangat buru-buru dan sebagainya hari itu ada isu untuk ditunda kemudian tidak jadi macam-macam sehingga memang ada disini yang perlu ditambah dikurangi dan lain-lain saya kira dari saya sekian saya serahkan ke Bapak Syahriza silahkan mohon di-unmute Pak Syahriza ya di-unmute oke baik ini menyambung dari Pak Perohmanan tadi yang punya pengintian Ibu Rashida saya buka di akun saya ini di hasil sementara pengintian itu kenapa Ibu menjelaskan beberapa teori di situ bisa dijelaskan Ibu ini padahal ini kan hasil pengintian sementara yang hasil yang data di lapangan real yang perlu disampaikan kenapa dikaitkan dengan teori mungkin ada penjelasan silahkan Ibu 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 unmute unmute dia tidak dengar tidak dengar Ibu ya sudah terima kasih jadi memang mungkin kami yang kesalahpahaman tentang laporan antara kami sudah mulai menganalisis Pak jadi sudah mulai masuk kepada diskusi instansif jadi kami sudah mulai memasukkan sebagian hasil itu ke dalam ini memang kesalahpahaman tentang laporan antara baik 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 Ibu Rashida ini anggarannya berapa Ibu 70 juta Pak yang sudah yang sudah terrealisasi berapa persen itu kita sudah total menghabiskan 51 juta 51 juta minus dari transfer itu baik semuanya ada bukti bukti ya cuma kita tidak meminta serat keterangan penelitian Pak saya baru tahu rupanya ada serat keterangan tapi fakta anu penelitian rekaman wawancara observasi kemudian putih-putih tanda terima biaya untuk naraseber itu sudah ada sudah ada ya sesuai sesuai tidak dengan rap sesuai dengan rap tidak menggunakan HSU kita sudah menggunakan HSU oke oke ibu sudah mulai buat sudah ada HKI HKI sudah pak sudah sudah HKI kita sudah oke baik logbooknya ibu tadi saya buka belum ini ya sudah ini logbooknya sudah juga ya pak mungkin bu maysarah masih di dalam ya logbooknya sudah juga pak diapur logbooknya itu dari murah juta FGD kita awalnya FGD di Lamlom sampai kita riset terakhir kemarin itu serentak di Jember yang di Jember itu terakhir kita oke baik kemudian berikutnya punya pak Jarnawi punya pak Jarnawi ini kan punya pak Jarnawi tadi beliau ini pengabdian jadi pengabdian pak Jarnawi ikuti saja template pengabdian baik baik jadi ada memang ada hal yang sama dengan pengertian dan juga beda orang kali jadi ikuti mulai dari latar belakang pengabdian latar belakang pengabdian kemudian rumusan masalah pengabdian kemudian tujuan pengabdian kemudian metode yang dipakai dan sebagainya kemudian ada hal-hal lain yang berkaitan dengan pengabdian mungkin yang tadi disampaikan oleh Prof Mana juga betul bahwa rumusan masalah pengabdian tidak tergambar di situ mungkin lupa dibuat sehingga ketika kita mau sinkron hasil pengabdian dengan rumusan masalah pengabdian tidak ada artinya rumusan masalah tidak ada mungkin nanti bisa disempurnakan kemudian ini berapa anggaran pengabdian pak Jarnawi 30 juta realisasinya berapa sudah sekitar 30% 30% itu semua bukti ada pak insyaallah karena nanti kan waktu seminar hasil itu semuanya harus lengkap lengkap dengan bukti-bukti yang memang sudah didapatkan dan nanti bisa dipotong jawabkan anggarannya baik kemudian terkait dengan haki-nya sudah ada sudah prof oke baik nanti kita kita cek balik kemudian logbooknya gimana prof logbook kita kirim juga tidak ada ya oke soalnya nanti apa namanya di saya ini belum belum ini oke kemudian punya ibu fitri mediasari dinamika keluarga dan keunggungan terhadap kardis jengku inang di dunia maya pengintian pembinaan itu berarti 25 juta 15 juta 15 juta Pak itu sudah berarti sudah sudah dicairkan semuanya ya iya tapi cuman kita bisa pakenya 70% masih 30% dia pasti dibekukan masih ditahan masih ditahan tunggu pelaporan air berarti yang 70% itu sudah habis masih ada sisanya masih yang baru dipakai sekitar 50% karena belum selesai semua baik adanya gini cukup duit itu bisa dimanfaatkan untuk itu oke kemudian semua bukti seperti saya sempatkan tadi semua bukti itu harus ada kemudian bukti autentik bahwa uang yang sudah dipakai itu ada bukti pengeluarannya ada bonnya kalau misalnya beli barang dan sebagainya kalau misalnya itu ada kita berikan honor ada bukti tanda-tanda terimanya dan semuanya itu lengkap sebagai bukti bahwa angkaran ada pun dana yang dipakai itu ada bukti pengeluarannya dan itu bisa dipertengaruhkan kemudian nanti coba di cek kembali bu Fitri antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian dan juga koneknya dengan hasil penelitian ataupun kesimpulan perlu sinkronisasi tidak apa namanya tidak lain jangan nanti di rumusan masalah pertanyaannya lain kemudian di hasil ataupun kesimpulan jawabannya tidak sesuai dengan pertanyaan yang ada di rumusan masalah nanti di krosik balik kemudian yang terakhir ok ok ibu hujiriati ok ibu hujiriati beragama beragama dalam pembelajaran inklusif anak usia dini pengintian dasar yang ibu peroleh anggarannya berapa ibu halo ibu maaf pak gimana pak anggarannya berapa anggarannya 30 juta pak 30 juta persentase realisasinya berapa sudah 50 pak kemudian kemarin saya juga mengajukan satu sekolah lagi pak iya karena kemarin karena sudah libur sekolah jadi insya Allah saya akan melanjutkan lagi pak untuk penelitiannya karena kemarin sekolah juga tidak menerima lagi karena lagi sibuk rapor sibuk wisuda anak-anak dan sebagainya pak baik itu bukti-buktinya sudah ada bu ya sudah lengkap ya bukti sudah pak ya pak jadi di upload kemudian logbooknya sudah lengkap bu sudah sudah saya upload juga pak ke belum ada isinya satu pun ini sudah ya sudah pak sudah saya upload ke LITMAS pak baik 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 ya secara keseluruhan seperti saya sampaikan tadi juga itu semuanya sudah bagus bagus sekali yang disampaikan laporan hasil sementara 14 peneliti pada kesempatan yang berbahagia ini dan ini ya mungkin apa yang kami sarankan yang ini bisa dipertimbangkan untuk lebih sempurna lagi hasil laporan antaranya dan insya Allah nanti bisa dalam waktu yang lebih cepat bisa diperbaiki dan nanti pada saat seminar hasil itu bisa lengkap semuanya yang seminar hasilnya itu berbeda dengan apa yang dilaporkan pada saat seminar antara dan laporan karena dulu pernah pengalaman juga jadi yang dilaporkan pada saat seminar hasil itu apa yang dilaporkan pada saat seminar antara jadi berbeda jauh sekali jadi kadang-kadang ini juga apa namanya jadi jadi masalah padahal kita sudah memberikan banyak masukan dan saran tapi ada satu dua yang mungkin tidak mengindahkan sehingga terulang kembali pada saat seminar hasil apakah tidak sempat meneliti apakah karena dua uang duluan habis atau bagaimana sehingga tidak ada lanjutan berikutnya jadi kita harapkan untuk tahun ini juga seperti itu artinya tidak ada apa yang dilaporkan hari ini ada progresnya ke depan sehingga hasil laporan hasil penyentri betul-betul menjadi laporan hasil bukan lagi laporan sementara mungkin demikian terima kasih atas semuanya saya kembalikan kepada Bapak moderator terima kasih kepada kedua narasumber kita dan kepada sebaru presenter hari ini terakhir berarti kita tutup terus ini ya ya boleh atau bagaimana oke baik saya Ari Zul Suar selaku host pada kelas B hari ini mohon maaf jika ada kekurangan saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih allahu alaihi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati